Desis. Setelah hening sejenak, kerumunan itu menjadi gempar. Satu juta, ya Tuhan, sudah satu juta. Saya tidak menyangka orang-orang di lantai dua akan tertarik dengan ini. Bukankah begitu? Cek-cek, siapapun yang bisa mencapai lantai dua tidaklah mudah. Paling tidak, dia harus memiliki status yang tinggi. Saya tidak berpikir dia akan tertarik pada Star Elixir. Kerumunan menjadi gempar. Siapapun yang bisa duduk di kamar pribadi di lantai dua adalah seseorang yang berstatus tinggi. Apakah mereka kekurangan Star Elixir? Yang lebih tidak terduga adalah tawaran pertama adalah satu juta. Satu juta seharusnya cukup untuk membeli enam Star Elixir biasa, bukan? Bahkan orang-orang dari keluarga B memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat melihat harganya. Satu juta, meminta mereka mengeluarkan 800 ribu untuk membeli Star Pil kelas atas sudah merupakan kesepakatan yang sangat bagus. Terlebih lagi, itu adalah hasil dari kompetisi keluarga King. Sekarang, satu juta. Harga ini sama sekali tidak sepadan. Bagaimanapun, keluarga B tidak akan pernah mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli Star Elixir. Satu juta, tidak buruk. Bagaimana dengan Wang Chen? Saat mendengar harganya, sudut mulutnya membentuk senyuman. Awalnya, Wang Chen memperkirakan harga 600 ribu hingga 700 ribu koin kristal hitam. Dia tidak menyangka akan mencapai satu juta. Ini adalah alam iblis. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua Tian Suan. Jika ini adalah benua Tian Suan, elixir yang sale akan dilawan sampai mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Satu juta? Oke, satu juta. Apakah ada yang menawarkan harga lebih tinggi? Yan Yun terus mengajukan pertanyaan di atas panggung. Setelah beberapa saat, tidak ada yang mengajukan penawaran. Di satu sisi, tidak ada gunanya melebihi satu juta. Tentu saja di sisi lain karena status istimewa orang-orang di lantai 2. Ramuan bintang. Jarang terjadi, tapi selalu ada lebih banyak lagi. Tidak perlu membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Lebih penting lagi, hal itu mungkin menyinggung orang yang berkuasa. Itu tidak sepadan. Pada akhirnya, Star Elixir dibeli oleh orang misterius di lantai 2 seharga 1 juta koin kristal hitam. Baiklah, selanjutnya, item kedua. Setelah Star Pill dilelang, item lelang kedua dengan cepat muncul. Ini adalah ramuan obat berharga yang memiliki efek langsung pada identitas seseorang. Bahan obat seperti itu pasti dianggap berharga. Setidaknya, itu adalah impian banyak orang. Kekuasaan Tuhan. Namun, Wang Chen tidak tergerak. Kita harus tahu bahwa Wang Chen masih memiliki banyak cairan spiritual misterius itu. Di sisi lain, cairan spiritual dapat meningkatkan jiwa Wang Chen secara signifikan. Bahkan identitas Wang Chen sekarang dalam keadaan lengkap, jadi tidak cocok baginya untuk meningkatkannya secara paksa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa tergoda? Setelah serangkaian penawaran, ramuan itu akhirnya terjual seharga 600 ribu koin kristal hitam. Setelah itu, berbagai macam barang muncul. Senjata saleh, teknik budidaya, keterampilan bela diri yang kuat. Apapun yang bisa muncul di menara bulan misterius tentu saja luar biasa. Teknik budidaya mereka setidaknya berada di tingkat bumi. Keterampilan bela diri yang muncul bahkan telah mencapai peringkat kuasi surga. Munculnya keterampilan bela diri ini menyebabkan ronde pertarungan lainnya. Bahkan di alam iblis, keterampilan bela diri peringkat kuasi surga ini sangat berharga. Adapun kesengsaraan surgawi. Hanya tokoh-tokoh perkasa, keluarga kerajaan, atau beberapa gubernur prefektur yang akan memilikinya. Bagaimana keluarga biasa bisa memilikinya? Munculnya keterampilan bela diri kuasa Heaven Rang adalah gelombang kegembiraan pertama. Setelah itu, ada beberapa pil obat, bahan, pelindung, dan sejenisnya. Baiklah, sekarang, kita sudah setengah jalan dalam pelelangan. Hari ini, harta karun pertama dari lelang kami akan muncul. Ini. Di tengah pelelangan, akhirnya muncul item pertama yang mendominasi pelelangan. Melihat semua orang di aula lelang yang sudah tenang, Yan Yun berkata perlahan sambil tersenyum menawan, Ini adalah senjata ilahi, menangis darah. Wiping Blut adalah mahakarya Master Wu Feng, pandai besi nomor satu di negara Jin Api. Ia lahir seratus tahun yang lalu. Selama seratus tahun, ia meminum darah dan memakan bulunya. Dua prajurit tingkat bulan mistik dan 37 prajurit tingkat bintang telah tewas di bawah serangan pedang. Yan Yun menjelaskan perlahan sambil melihat ke arah kerumunan. Desis. Mendengarkan penjelasan Yan Yun, semua orang yang hadir terkejut. Dua prajurit mistik Mun Rang telah mati di bawah darah menangis. Betapa ajaibnya darah menangis ini. Dan Wu Feng adalah pandai besi nomor satu di negara Jin Api seratus tahun yang lalu. Faktanya, dia adalah pandai besi terbaik di seluruh alam iblis. Karya kebanggaannya sungguh luar biasa. Keluar, menangis darah. Menangis pedang suci darah. Mata semua orang tertuju pada Wiping Blut Gadli Swat yang berada di platform tinggi. Faktanya, Wang Chen bahkan bisa merasakan keributan di kamar pribadi di lantai dua. Harga awalnya adalah tiga juta koin kristal hitam. Mari kita mulai. Dengan pengumuman Yan Yun, senjata ilahi akhirnya menampakkan wujud aslinya. Merah darah, merah menyala. Niat membunuh memenuhi udara. Meskipun Wang Chen sedang duduk di kamar pribadi, dia bisa merasakan niat membunuh yang berasal dari senjata ilahi. Berapa banyak orang yang harus kehilangan nyawanya untuk menciptakan aura yang begitu mengesankan? Senjata pembunuh. Ini jelas merupakan senjata pembunuh. Mungkin, itu tidak bisa lagi disebut senjata ilahi, melainkan senjata pembunuh. Di bawah aura yang mengesankan ini, semua orang tercengang. Aula lelang terdiam beberapa saat. Bagus. Hahaha. Pedang yang bagus. Akhirnya, setelah beberapa saat terkejut, terdengar ledakan tawa. Semua orang ditarik kembali ke dunia nyata oleh ledakan tawa ini. 3.100.000 Orang tua yang tertawa adalah orang pertama yang menawar. Kamu berani menawar 3.100.000 Saya menawar 3.500.000 Pria kekar lainnya dengan aura luar biasa mendengus dingin. 4.000. Suara acu-ta-acu datang dari kamar pribadi di lantai 2. 4.500.000 Segera setelah itu, beberapa kamar pribadi di lantai 2 ikut serta dalam penawaran. Tampaknya ini adalah harta karun kedua selain Star Elixir yang menarik tawaran dari kamar pribadi di lantai 2. Kali ini, bukan hanya satu kamar pribadi yang mengajukan penawaran. 4.600.000 4.700.000 5.000.000 Dalam sekejap mata, suara penawaran naik satu demi satu di ruang VIP, dan suasana pelelangan menjadi sangat menakutkan. Karena itu, harga senjata ilahi dinaikkan ke level 5 juta. Hahaha, dengan banyaknya orang yang menawar, aku malu untuk bermalas-malasan. Bagaimana kalau ini? 7 juta. Saya langsung menawar 7 juta. Akhirnya, setelah tawaran mencapai 5 juta, ledakan tawa terdengar dari samping kamar pribadi tempat Wang Chen berada. Kata-katanya diucapkan dengan santai. Namun, dia langsung menawar 7 juta koin kristal hitam. Hai. 7 juta. Jumlah ini mengejutkan banyak orang. 7 juta. Haha, aku menawar 8 juta. 8.500.000 9.900.000 Dalam sekejap, harganya naik menjadi 9 juta. Senjata ilahi sulit didapat. Bagi seorang pejuang, nilai senjata ilahi sangatlah luar biasa. Jelas sekali, ada dua orang yang mengincarnya. 9.500.000 Mengepalkan giginya, suara suram datang dari kamar pribadi di seberang Wang Chen. Haha, 10 juta. Suara dari kamar pribadi di sebelah Wang Chen terdengar tenang. Seolah-olah ini bukan apa-apa. Teman, bagaimana dengan ini? Saya menawar 11 juta. Saya ingin senjata ilahi ini. Bagaimana dengan itu? Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, saya, Duan Tianren, akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dihadapkan dengan nada acu-ta'acu dari suara dari kamar pribadi di sebelah Wang Chen, orang di kamar pribadi di seberang Wang Chen tidak tahan lagi. Dia berkata dengan suara rendah. Duan Tianren, ya Tuhan, dia benar-benar ada di sini. Apakah itu Tuan Muda dari Sekte Bulan Iblis? Sekte Bulan Iblis adalah sekte teratas di negara Jin Api. Ya, saya mendengar bahwa ayah Duan Tianren, Duan Ruhai, telah mencapai alam bulan kegelapan tingkat tinggi. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan telah mencapai puncak alam bulan gelap. Ayahnya setidaknya adalah salah satu dari 20 orang paling berkuasa di negara Jin Api. Cek-cek, Sekte Bulan Iblis, identitas ini. Ada keributan lain di aula lelang ketika Duan Tianren mengungkapkan identitasnya. Jelas sekali, Sekte Bulan Iblis memiliki status yang luar biasa di negara Jin Api. Perhatian semua orang terfokus pada kamar pribadi di sebelah Wang Chen. Apa yang akan dipilih orang di sana? Haha, Sekte Bulan Setan, tidak buruk. Jika ayahmu ada di sini, mungkin aku bisa melepaskannya. Namun, Anda tidak cukup. 20 juta, jika Anda mampu membayar harga ini, Anda dapat mengambil darah menangis itu. Kalau tidak, aku akan mengambilnya. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah suara dari kamar pribadi terdengar lagi. Ada cibiran dan sedikit rasa jijik di wajahnya. Duan Tianren, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Itulah pesan yang ingin dia sampaikan. 20 juta, harga ini. Saat kata-kata itu diucapkan, suasana di aula lelang sepertinya membeku. Ada bau mesiu yang menyengat. Semua orang terdiam dan diam-diam menunggu hasilnya. Duan Tianren bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Bagaimana tanggapannya? Apakah dia benar-benar akan membayar 20 juta koin kristal hitam? Jumlah uang ini memang sangat menakutkan. 20 juta. Mendengar suara yang datang dari dalam kotak, Duan Tianren, yang berada di dalam kotaknya sendiri, memasang ekspresi aneh di wajahnya. Wajahnya sedingin es. Bajingan. Menyelidiki. Selidiki untuk saya. Saya ingin tahu siapa yang ada di kamar pribadi itu. Berengsek. Beraninya dia mengabaikan Sekte Bulan Iblis. Tidak peduli siapa dia, saya ingin dia membayar harganya. Setelah hening beberapa saat, Duan Tianren berteriak pada salah satu pengikutnya. Saat ini, dia merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai ketua Sekte Muda dari Sekte Bulan Iblis, bahkan Gubernur Prefektur tidak akan berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Mungkin hanya anggota inti keluarga Kerajaan Negara Jin Api yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun, jelas sekali bahwa orang di kamar pribadi itu bukanlah anggota inti dari keluarga Kerajaan Negara Jin Api. Itu karena anggota inti keluarga Kerajaan Negara Api Jin tidak akan bersaing dengannya. Darah menangis berasal dari keluarga Kerajaan, jadi bagaimana mereka bisa mengambilnya kembali. Mengikuti kata-kata orang di kamar pribadi di sebelah Wang Chen, tidak ada orang lain yang berani bersaing untuk mendapatkan senjata ilahi ini. Harga 10 juta, ini sudah terlalu berat untuk ditanggung banyak orang. Bahkan beberapa keluarga besar tidak akan dengan mudah mengeluarkan 10 juta. Pada saat ini, bahkan tendon penghancur surga pun harus menyerah. Nada dan nada suara pihak lain membuatnya memilih untuk menyerah. Pada akhirnya, pedang suci yang menangis darah dijual kepada orang misterius di kamar pribadi di sebelah Wang Chen dengan harga tinggi 10 juta. Setelah kegembiraan yang ditimbulkan oleh pedang suci yang menangis darah, suasana berangsur-angsur kembali damai. Beberapa item berikutnya yang muncul di panggung jauh lebih biasa. Mungkin karena dampak dari pedang suci yang menangis darah, mereka lebih sering muncul. Pemuda di sebelah Wang Chen, pada akhirnya, mengandalkan 200 ribu koin kristal hitam milik Wang Chen dan tabungannya sendiri untuk menawar senjata yang kelihatannya cukup bagus. Mungkin, itu bukan pada level senjata dewa. Namun, itu jelas dianggap berkualitas tinggi. Ini adalah pedang pusaka keluarga ku. Saya harus mengembalikannya. Setelah pedangnya dimenangkan, pria itu memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi terharu dan berkata, aku berhutang budi padamu. Kata-katanya penuh dengan ketulusan yang tak terbatas. Terbukti, tanpa bantuan Wang Chen, bagaimana dia bisa memenangkan pedang ini. Sejak keluarga itu dihancurkan 100 tahun yang lalu, hanya sedikit orang yang dilahirkan yang hidup mengasingkan diri di hutan. Sayangnya, keberadaan senjata suci ini tidak diketahui. Kali ini, benda itu muncul di pelelangan menara bulan misterius. Inilah alasan utama mengapa pria itu datang ke pelelangan. Dia harus membawa kembali pedang yang melambangkan kejayaan keluarga ini. Meskipun pedang ini bukan senjata dewa, ini adalah kemuliaan keluarga kami. Bagaimanapun, itu adalah kemuliaan keluarga kami. Di tanganku, kekuatannya pasti tidak kalah dengan senjata dewa. Pria itu melanjutkan. Matanya dipenuhi tekat saat ini. Senjata ilahi, itu hanya sebuah judul. Meskipun kemuliaan keluarga tidak dianggap sebagai senjata dewa, itu pasti tidak kalah dengan senjata dewa. Hanya saja orang luar tidak tahu cara menggunakannya. Pria itu tersenyum. Keinginannya selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Impian dua generasi akhirnya menjadi kenyataan. Baiklah, selanjutnya kita akan menampilkan. Peta, menurut legenda, itu adalah kuburan para dewa sejati. Namun, peta ini tidak lengkap. Namun, saya percaya bahwa rahasia yang tersembunyi di dalamnya sudah cukup untuk menggerakkan hati semua orang, bukan? Saat ini, peta muncul sekali lagi. Tempat pemakaman dewa sejati. Astaga, apakah ini kuburan dewa sejati? Itu adalah dewa sejati. Berengsek, aku akan membantu dewa iblis mengubah orang terkutuk ini menjadi abu. Ketika mereka mendengar ini, penonton menjadi heboh. Kuburan dewa sejati. Terlepas dari kebencian terhadap klan iblis, ada kerinduan yang lebih besar terhadap harta karun dewa sejati. Harga lelangnya adalah 300 ribu koin kristal hitam. Lelang dimulai sekarang. Dengan pengumuman Yan Yun, pelelangan dimulai. 300 ribu koin kristal hitam. Dibandingkan dengan pekuburan para dewa sejati, tempat itu sangat, sangat rendah. Alasannya, peta ini tidak lengkap dan tidak lengkap. 350 ribu. Akhirnya, seseorang mulai menawar. Meski belum lengkap, namun tetap menarik rasa penasaran banyak orang. Dalam sekejap, harganya sudah mencapai 500 ribu. Namun, semua penawar terkonsentrasi di aula utama. Tampaknya tidak banyak orang di kamar pribadi di lantai dua yang mengajukan penawaran. Satu juta. Saat ini, ketika harganya mencapai 500 ribu, orang di kamar pribadi di lantai dua akhirnya mengajukan penawaran. Bukankah kegigihan penghancur surga, yang telah dikalahkan dalam penawaran pedang darah menangis? Kali ini, dia memusatkan perhatian pada sebidang tanah ini. Tawaran pertamanya adalah satu juta, dua kali lipat dari harga aslinya. Saat penawaran diumumkan, penonton menjadi sunyi. Beberapa orang yang telah menawar tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Satu juta. Itu bukanlah jumlah yang kecil. Untuk peta yang tidak lengkap, sepertinya tidak ada gunanya. Tentu saja, peta ini kehilangan bagian penting darinya. Dengan peta ini, mustahil menemukan kuburan dewa sejati. Kalau tidak, lupakan harga awal 300 ribu, bahkan 3 juta pun tidak akan terlalu mahal. Seberapa kuatkah harta karun dewa sejati? Mungkin menara bulan misterius tidak akan melelangnya, bukan? Oleh karena itu, setelah tawaran satu juta, hampir semua orang mundur dari penawaran. Satu juta. Di kamar pribadi, ketika Wang Chen mendengar tawaran itu, dia mengerutkan kening. Satu juta. Sepertinya harga yang bagus. Ya Tuhan. Memikirkan rahasia yang terkandung dalam peta ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kelihayan. Dewa sejati, bagi Wang Chen, sangatlah penting. Satu juta dua ratus ribu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menawar. Satu juta lima ratus ribu. Menghadapi tawaran Wang Chen, heaven-breaking tendon bersikap acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, di ruang pribadi, wajah kegigihan penghancur surga menjadi jelek lagi. Sebelumnya, dia tidak menawar karena menunggu. Ketika harga mencapai tingkat tertentu, dia akan menawar harga yang menurutnya merupakan batasnya, sehingga semua orang akan mundur. Satu juta hampir mencapai batasnya. Saat dia hendak mendapatkan separuh peta, orang lain melompat keluar untuk bersaing dengannya. Bagaimana Duan Tianren bisa menanggung ini? Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi hal ini? Sebelumnya, pedang surgawi yang menangis darah telah direnggut, dan sekarang giliran peta ini. Satu juta lima ratus ribu. Setelah mengatupkan giginya, heaven-breaking tenaciti menawar dengan keras. Pokoknya, dengan bujet aslinya, dia siap membeli barang tersebut dengan harga 3 hingga 4 juta. Bagaimanapun, itu sangat berguna baginya. Namun, barang yang bisa dibeli dengan harga 1 juta itu tiba-tiba muncul. Bagaimana kegigihan penghancur surga bisa menolerir hal ini? Satu juta lima ratus ribu. Sepertinya kegigihan penghancur surga bertekad untuk mendapatkannya. Cek-cek, he he, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Kegigihan penghancur surga tidak akan menyerah begitu saja, bukan? Bukankah begitu, kultus bulan setan? Haha, siapa sangka kultus bulan iblis akan diserang berkali-kali hari ini? Kegigihan pemecah surga pasti sangat marah sekarang. Menghadapi tawaran heaven-breaking tenaciti, kerumunan mulai berdiskusi lagi. Banyak orang yang mengincar kamar pribadi heaven-breaking tenaciti. Sebelumnya, ketika pedang surga wiblu twiping direnggut, kegigihan penghancur surga telah dipermalukan. Orang harus tahu bahwa dia telah mengumumkan namanya sendiri. Namun, lawannya tidak memberinya wajah sama sekali. Sekarang, seseorang bersaing dengannya lagi. Siapapun yang menghadapi situasi seperti itu akan merasa sangat murung, bukan? Haha, menarik. Saya akan menawar dua juta. Haha, kegigihan pemecah surga, kamu tidak berhak bersaing memperebutkan peta ini. Saat kerumunan orang tenggelam dalam diskusi mereka, ruang pribadi di sebelah kamar Wang Chen dipenuhi dengan suara yang mengejek. Setelah jeda, dia tiba-tiba menoleh ke arah Wang Chen dan bertanya, Haha, anak tetangga, apakah kamu menginginkan ini juga? Ambil dua juta lima ratus ribu, saya tidak akan bersaing dengan anda. Namun, jika heaven-breaking tenaciti menginginkannya. Haha, saya tidak keberatan menawar sepuluh juta. Terkesiap. Astaga, sepuluh juta. Apakah orang ini menentang kegigihan penghancur surga? Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah itu sekte bulan retak di negeri Laisu? Itu mungkin. Hanya mereka yang akan menargetkan sekte bulan iblis seperti ini. Iya, sekte bulan iblis, sekte bulan retak, dan lembah tanpa hati adalah tiga sekte teratas di dunia iblis. Hubungan mereka tidak baik satu sama lain. Dihadapkan pada jawaban yang provokatif, masa pun gempar. Peta yang semula polos sepertinya menjadi pusat perhatian. Bajingan, bajingan sialan ini. Aku akan membunuhnya. Bunuh dia. Di kamar pribadi, kegigihan penghancur surga sedang hirup pikuk. Matanya merah saat dia meraum dengan marah. Hah, hah, hah. Dia terengah-engah, dan ekspresinya mengerikan seperti binatang iblis. Catat, kita harus turunkan. Kegigihan penghancur surga meraum dengan marah. Tuan muda, tapi, dana kami. Tria di samping kegigihan penghancur surga dengan cepat berkata, Tuan muda, kita harus menyimpan dana kita untuk digunakan di masa depan. Jangan lupakan barang yang tidak memiliki harga cadangan. Peta ini, 10 juta tidak sepadan. Apalagi, hehe, inilah negara jin api. Orang tua itu dengan cepat menghiburnya. Negara jin api. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, kegigihan penghancur surga teringat akan berita bahwa akan ada harta karun yang tidak memiliki harga cadangan. Ekspresi Heaven Breaking Tenaciti perlahan-lahan menjadi tenang. Hehe, ya, ini negara jin api. Pergi, beritahu ketiga tetua. Saya ingin melihat siapa yang bersaing dengan saya. Karena seseorang bersedia membelikannya untukku, aku tidak keberatan. Kegigihan penghancur surga mencibir. Setelah tenang, dia memikirkan solusinya. Hahaha, bagus, sangat bagus. Saya menyerah. Setelah mendapat ide, Heaven Breaking Tenaciti akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya menyerah. Anak muda, apakah kamu menginginkannya? Hehe, 2,5 juta bisa kok. Jika tidak, saya tidak keberatan menyimpannya. Saat kegigihan penghancur surga menyerah, sebuah suara datang dari kamar pribadi di sebelahnya. 2,5 juta. Menghadapi pertanyaan pria itu, Wang Chen akhirnya mengertakkan gigi dan mengajukan penawaran. Meskipun harganya tinggi, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima oleh Wang Chen. Dia tidak boleh melewatkan item ini. Bagus. Hahaha, hebat. 2,5 juta, itu milikmu. Menghadapi tawaran Wang Chen, pria di kamar pribadi sebelah juga tertawa terbahak-bahak. 2,5 juta, terjual. Saat Wang Chen mengajukan tawarannya, tidak ada orang lain yang bersaing untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, Yan Yun perlahan berjalan ke panggung depan dan mengumumkan dengan senyuman menawan. 2,5 juta masih sedikit lebih tinggi dari perkiraan mereka. Akhirnya peta itu jatuh ke tangan Wang Chen. Tempat di mana Dewa Sejati dikuburkan. Saat dia mengambil peta ini, Wang Chen memiliki beberapa ide baru di benaknya saat ini. Pelelangan di bawah ini masih berlangsung, namun sulit menarik minat Wang Chen. 1513. Selanjutnya, item terakhir dari lelang kita akan segera muncul. Saat pelelangan berlanjut, setelah mendapatkan petanya, Wang Chen tidak menawar apapun lagi. Sedangkan untuk budidaya, Wang Chen hanya punya beberapa hari lagi untuk dihabiskan. Tidak banyak hal yang dapat membantu Wang Chen dalam waktu sesingkat itu. Sebaliknya, Wang Chen memiliki banyak barang bagus. Pelet bunga suci dan ramuan suci. Tidak ada gunanya menggunakan pelet bunga suci sekarang. Namun, ramuan suci bisa digunakan. Apalagi setelah Raja Kalajengking pulih, saat Wang Chen berkultivasi, dia bisa meminta Raja Kalajengking untuk melindunginya. Dengan demikian, ramuan suci dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebagai perbandingan, pelet dan ramuan obat yang terlihat di pelelangan sangat berharga. Tetapi dibandingkan dengan ramuan suci, keduanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Karena itu, Wang Chen belum menawar apapun. Dalam keadaan seperti itu, pelelangan segera mencapai momen terakhirnya. Saat Yan Yun mengumumkan bahwa item terakhir akan segera muncul, semua orang di aula menahan napas dan fokus. Setelah memasuki rumah lelang, mereka yang mendapat informasi lebih baik sudah tahu bahwa lelang hari ini akan luar biasa. Untuk bisa tampil di akhir lelang, itu bukan perkara kecil. Terlebih lagi, seseorang telah mengetahui bahwa barang terakhir akan dilelang tanpa harga cadangan. Tanpa harga cadangan? Apa maksudnya ini? Hal seperti itu hanya terjadi sekali di Menara Bulan Misterius. Fakta bahwa barang tersebut dapat dilelang tanpa harga cadangan menunjukkan adanya masalah tersendiri. Artinya barang ini tidak biasa dan sangat berharga. Itu sangat berharga sehingga Menara Bulan Misterius bahkan tidak bisa memberikan harga untuk itu. Apa itu? Harta karun apa itu? Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak setiap orang. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat menunggu dengan tenang. Mereka sedang menunggu kemunculan harta karun ini. Baiklah, selanjutnya, ayo keluarkan item terakhir. Yan Yun berkata perlahan sementara semua orang menantikannya. Begitu suara Yan Yun turun, sebuah benda yang ditutupi kain sutra merah muncul di panggung lelang di depan mata semua orang. Hari ini, item terakhir kita adalah. Yan Yun datang ke depan objek ini, melihat kekerumunan, dan mengeluarkan suaranya lagi. Senyuman menawan dan mempesona terlihat di sudut mulutnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, akhirnya, barang lelang kita adalah. Ramuan suci. Yan Yun meninggikan nada suaranya. Kis, bersamaan dengan pengumuman Yan Yun, dalam sekejap, suara beberapa orang yang menghirup udara dingin terdengar jelas. Rumput suci? Ya Tuhan, itu sebenarnya rumput suci. Ramuan suci yang hanya ada di legenda. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Gila? Ini akan menjadi gila. Beberapa orang yang pernah mendengar tentang rumput suci di masa lalu membuka mata lebar-lebar ketika mendengar nama itu. Mereka langsung merasa sulit bernapas. Teguk. Mereka menelan ludah dan merasakan mulut mereka kering. Rumput suci. Jantung mereka hampir berhenti berdetak. Sedangkan bagi mereka yang tidak tahu apa itu ramuan suci, mereka bingung. Rumput suci. Apa itu tadi? Apakah itu sangat berharga? Lagi pula, masih banyak orang yang belum mengetahui tentang ramuan suci. Karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati level tersebut. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk memahami hal-hal pada tingkat ini. Sama seperti Wang Chen saat itu. Bahkan Wang Chen tidak tahu apa itu ramuan suci sebelum dia memasuki kota surga. Ramuan suci. Menarik. Kemunculan ramuan suci bahkan telah menarik perhatian semua orang di kamar pribadi di lantai dua. Bahkan banyak orang yang menunggu kemunculan item ini. Sebelumnya, sebagai tamu terhormat, tentunya mereka mendapat kabar lebih awal. Namun, mereka hanya mengetahui bahwa barang lelang terakhir hari ini sangatlah berharga. Tapi bagaimana mereka bisa tahu betapa berharganya barang lelang ini? Pada saat ini, ketika mereka mendengar bahwa itu sebenarnya adalah ramuan suci, semua orang tergerak dalam sekejap. He he, saya yakin banyak dari Anda yang masih belum mengetahui apa itu ramuan suci. Kalau begitu izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Yan Yun merasakan kebingungan di wajah banyak orang. Dengan senyum menawan, dia melanjutkan, ramuan suci adalah benda spiritual yang tumbuh setelah mengumpulkan pemurnian langit dan bumi. Ini sangat langka dan berharga. Lebih sulit lagi untuk melihatnya dalam ribuan tahun. Adapun penggunaan ramuan suci. Saya yakin beberapa orang sudah mengetahuinya. Itulah alam yang murni. Ramuan suci dapat membantu seorang pejuang melangkah ke alam yang murni. Jika seseorang mengkonsumsi ramuan suci, maka melangkah ke alam bulan mistik akan sangat mudah. Bahkan jika sampah seni bela diri memakan ramuan suci, pencapaiannya di masa depan adalah alam bulan mistik. Jika seorang pejuang alam bulan mistik puncak mengkonsumsi ramuan suci, kemungkinan besar dia akan menerobos ke alam yang murni dalam satu gerakan. Apalagi ramuan suci dapat menguatkan jiwa, menyehatkan tubuh, menguatkan daging, menghaluskan tulang, bahkan menghidupkan kembali orang mati. Terlebih lagi, ramuan suci mengandung energi yang sangat istimewa yang memungkinkan seorang pejuang untuk berintegrasi sepenuhnya dengan langit dan bumi dan memahami langit dan bumi. Di platform tinggi, Yan Yun melakukan yang terbaik untuk membesar-besarkan efek ramuan suci. Yang murni. Menghidupkan kembali orang mati, berintegrasi dengan langit dan bumi, memahami langit dan bumi, memperkuat daging, dan memadatkan jiwa. Rangkaian fungsi ini membuat para seniman bela diri tercengang. Ya Tuhan, ajaib sekali. Gila, ini benar-benar gila. Sebenarnya ada harta karun seperti itu. Pantas saja tidak ada harga cadangan untuk itu. Untuk sesaat, semua orang diliputi emosi dan keterkejutan. He he. Di kamar pribadi, setelah mendengar perkenalan Yan Yun, Wang Chen tersenyum pahit. Ramuan suci, mungkin pengaruhnya sangat kuat. Namun, pernyataan Yan Yun masih sedikit berlebihan. Terutama alam yang murni. Bagaimana bisa semudah itu memasuki alam yang murni? Ramuan suci tidak maha kuasa. Mungkin, pil bunga suci bisa membantu. Namun, ramuan suci, khususnya bidang ramuan suci, memiliki efek yang dapat diabaikan. Namun, meski begitu, banyaknya efek dari ramuan suci sudah cukup untuk menjadikannya sangat berharga. Kalau tidak, orang-orang seperti tiga raja tidak akan begitu bersemangat untuk mendapatkannya, bukan? Ayo cepat, cepat dan mulai pelelangannya. Di tengah keributan tersebut, seseorang akhirnya mau tidak mau mulai mendesak dengan keras. Mereka tidak mau membuang waktu lagi untuk melanjutkan diskusi. Mereka akan mulai menawar. Apalagi di kamar pribadi di lantai dua, entah sudah berapa banyak orang yang menunggu kemunculan benda ini. He he, baiklah, aku yakin semua orang sudah memahami ramuan suci sekarang. Namun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa efek ramuan suci jauh lebih dari itu. Saya harap pemiliknya dapat mengembangkan lebih banyak kejutan. Sekarang, mari kita mulai pelelangannya. Nilai ramuan suci sungguh luar biasa, semua orang tahu itu. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan lelang tanpa harga cadangan untuk memulai lelang. Di bawah desakan orang banyak, Yan Yun perlahan berkata. Saat suaranya turun, dia mengambil dua langkah ke samping. Lima juta, saya menawar lima juta. Bersamaan dengan kata-kata Yan Yun, suara rendah dan dalam terdengar di aula besar. Saat dia membuka mulut, dia langsung menaikkan harganya menjadi lima juta. Haha, lima juta, he he, dengan harga segini masih berani menawar. Enam juta, saya menawar enam juta. Segera setelah itu, keluarga King, yang kalah dalam kompetisi, mau tidak mau melompat untuk menawar. Mereka bisa menyerah pada Star Pill. Namun, ramuan suci tidak mungkin dilakukan. Memiliki ramuan suci berarti keluarga tersebut akan memiliki pejuang alam bulan mistik. Bahkan mungkin ada prajurit alam yang murni. Kemuliaan macam apa itu? Jika itu masalahnya, maka keluarga King akan langsung menjadi keluarga kelas satu, keluarga terkemuka. Bagaimana keluarga King bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Huff, enam juta, saya menawar tujuh juta. Kemudian, seorang pria paru baya menawar. Tujuh juta lima ratus ribu. Delapan juta. Sembilan juta. Saya menawar sepuluh juta. Saya menawar sebelas juta. Dalam persaingan yang begitu ketat, harga ramuan suci terus meningkat. Dalam sekejap, pedang itu melampaui angka sepuluh juta, secara langsung menekan harga tinggi yang sebelumnya ditetapkan oleh Weeping Blood Godly Swat. Namun, ini belum merupakan hasil akhir. Bahkan bisa dikatakan ini hanyalah permulaan. Pasalnya, harga sebelas juta saat ini sebenarnya ditawar oleh sebuah keluarga di aula. Sebaliknya, orang-orang dengan status tinggi di kamar pribadi di lantai dua belum mulai menawar. Mereka masih menunggu, menunggu kesempatan terbaik untuk bergerak. Jelas sekali, sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk bergerak. Bagi mereka, harga saat ini hanyalah persoalan kecil. Sebelas juta lima ratus ribu. Dua belas juta. Bestar? Aku, leluhur gunung hitam, pasti akan mendapatkannya. Saya menawar tiga belas juta. Suasana di aula saat ini semakin panas, mendidih dan mendidih. Satu demi satu, tawaran itu membuat mata semua orang merah. Tiga belas juta. Jumlah yang sangat besar ini dibuang oleh seorang lelaki tua. Wajahnya muram dan serius. Bahkan jika dia harus bangkrut, dia harus mendapatkan daun ramuan suci ini. He he, apa kamu yakin, leluhur gunung hitam, dia cukup kuat, saya pernah mendengar tentang dia. Namun, Anda tidak akan mempunyai kesempatan. Akhirnya, ketika harganya mencapai 13 juta, orang terus berhenti. Harga ini hampir mencapai batas yang dapat ditanggung oleh aula, dan ada reaksi dari kamar pribadi di lantai dua. Mendengus dingin datang dari kamar pribadi di sudut. 15 juta. Suara ini langsung menaikkan harga hingga mencapai 15 juta. Yang maha kuasa dan bangsawan akhirnya mulai menunjukkan kehebatannya. 16 juta. Saat ini, seseorang dari kamar pribadi di lantai dua adalah orang pertama yang mengajukan penawaran. Orang-orang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah 15 juta, harganya naik menjadi 16 juta koin kristal hitam. Kamar pribadi lain mengajukan penawaran. 16 juta 500 ribu. 17 juta. 18 juta. Saat penawaran dari kamar pribadi di lantai dua dibuat, suasananya dibawa ke tingkat yang baru. Kenaikan harga yang gila-gilaan itu telah membuat orang merasa sedikit tercekik. Di aula, mereka yang memiliki desain pada ramuan suci membelalakkan mata mereka. Mereka merasa seperti akan menjadi gila dan hancur. Uang. Saat ini, uang tidak lagi terlihat seperti uang. Itu hanya sebuah angka. Saat menghadapi ramuan suci, semua orang menjadi gila. Suasana yang menakutkan membuat seluruh aula lelang terasa seperti akan meleleh dan runtuh di saat berikutnya. 1514. Kemunculan ramuan suci menyebabkan semua orang menjadi gila. Mereka yang telah berkompetisi di aula sebelumnya secara bertahap diusir. Pada akhirnya, semua orang di ruang pribadi di lantai dua bergabung, dan harganya dinaikkan menjadi 18 juta koin kristal hitam. Tidak ada seorang pun tersisa di aula yang dapat terus berkompetisi. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka yang benar-benar berkuasa dan berpengaruh bisa berada di aula. Orang-orang yang benar-benar kaya dan berpengaruh yang dapat mengambil uang sebanyak itu semuanya bersembunyi di kamar pribadi. 20 juta Di seberang Wang Chen, Duan Tianren meraum dengan ekspresi ganas. Dia sangat bersemangat sampai dia menjadi ganas. Ramuan suci. Itu benar-benar ramuan suci. Dia tahu betul apa artinya bagi Sekte Bulan Iblis jika dia bisa mendapatkan ramuan suci ini. Dia tidak akan menyerah. 20 juta. Seolah-olah dia ingin melampiaskan semua kemarahan yang dia tahan saat ini. Lalu bagaimana jika dia gagal dalam penawaran sebelumnya? Dia sekarang bisa memusatkan seluruh perhatiannya pada ramuan suci. Faktanya, jika dia mengetahui bahwa item terakhirnya adalah ramuan suci, dia akan menyerah pada semua penawaran sebelumnya. 21 juta Kamar pribadi di sebelah kamar Wang Chen mengajukan penawaran. Sepertinya dia bersaing dengan Duan Tianren. 23 juta 25 juta 28 juta Di kamar pribadi di lantai 2, persaingan sangat sengit dan kejam. Satu persatu angkanya dilaporkan sehingga membuat masyarakat kesulitan bernapas. Uang adalah simbol. Pada saat ini, hal ini terlihat jelas di antara orang-orang ini. 30 juta Akhirnya, pada saat ini, suara yang agak pelan namun bermartabat terdengar. 30 juta adalah titik balik. Dapat dikatakan bahwa harga telah dinaikkan ke tingkat yang mengerikan. 30 juta Ya Tuhan, ini 30 juta. Itu mungkin pendapatan tahunan seluruh Kabupaten Changcu, kan? Ini lebih dari setahun. Saya pikir itu setidaknya merupakan pendapatan tahunan seluruh Kabupaten Changcu. Faktanya, ini adalah sepertiga dari pendapatan tahunan negara Jin Api, kan? Ada 18 kabupaten di negara Api Jin. Kabupaten Changcu adalah salah satu yang terbaik dan sangat kaya. Satu kabupaten bernilai tiga kabupaten. Saya pikir itu hampir sepertiga. Harga 30 juta pun menimbulkan banyak perbincangan di kalangan masyarakat. Bahkan saat ini, Wang Chen, yang berada di kamar pribadi, mau tidak mau menelan ludahnya. 30 juta Pemahaman hari ini membuat Wang Chen memiliki pemahaman tentang ras iblis. Di alam iblis, sebuah keluarga beranggotakan lima orang hanya membutuhkan 60 koin kristal hitam setahun untuk menjalani kehidupan yang baik, bukan. Harganya hanya lima koin kristal hitam per orang. 30 juta koin kristal hitam. Ini berarti jumlah uang ini setara dengan biaya hidup tahunan 6 juta orang. Atau bahkan lebih. Terlebih lagi, jelas bahwa momen paling intens baru saja dimulai. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? 31 juta. 33 juta. Harganya masih melonjak. Namun karena harganya mencapai 30 juta, beberapa kamar pribadi perlahan-lahan mundur dari persaingan. Yang tersisa hanyalah desahan tak berdaya. Ramuan suci. Itu terlalu berharga. Bahkan mungkin tidak muncul sekali dalam seribu tahun. Sekarang setelah muncul, bagaimana mungkin orang-orang besar ini menyerah? Faktanya, banyak klan besar yang tidak dapat mengikuti kompetisi. Dalam sekejap, harganya melonjak hingga 38 jutaan. 40 juta. Suara yang dalam datang dari ruangan di tengah, dan masih terdengar acuh tak acuh. 40 juta koin kristal hitam adalah harga yang mereka tawarkan. Bajingan. Menghadapi harga ini, bahkan pedang ulet pemecah surga dan sekte bulan iblis tidak punya pilihan selain menyerah. Keluarga kerajaan negara Jin Api. Mereka sangat kaya. Menghadapi persaingan dari keluarga kerajaan negara Jin Api, pedang ulet pemecah surga kehilangan kesabaran. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan harapan terakhirnya. Bahkan sekte bulan iblis tidak akan berani bersaing dengan keluarga kerajaan negara Jin Api. 41 juta. Suara lain memanggil. 30 juta adalah ambang batas, dan setengah dari kamar pribadi tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah harga 40 jutaan, ada ambang batas yang lebih besar lagi. Itu sebabnya lebih banyak orang tidak punya pilihan selain menyerah. Saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa untuk berkompetisi. 42 juta. Dalam sekejap, hanya 5 private room yang masih bersaing. Namun ketika harganya mencapai 45 juta, akhirnya 2 kamar private lagi keluar dari persaingan. 3 kamar pribadi terakhir masih diperebutkan. 46 juta. Suara rendah itu terdengar lagi. Di saat yang sama, dia tertawa. Sambil tertawa pelan, dia mendengus dingin. Haha, keluarga kerajaan bangsa Laisu. Ini adalah negara Jin Api. Ini bukan tempat Anda untuk bersaing. Suara rendah itu sangat dingin. Hahaha, keluarga kerajaan negara Jin Api. Hehe, menarik. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Kita lihat saja. Tawa dingin terdengar dari kamar pribadi tempat keluarga kerajaan bangsa Laisu berada. 50 juta. Dia benar-benar menaikkan harga hingga 50 juta sekaligus. Pada saat yang sama, dia berhenti dan melanjutkan berbicara ke ruang pribadi lain yang masih bersaing. Keluarga kerajaan dari AST Denetian. Hehe, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menyerah. Jika kamu menyerah, hehe. Bangsa Laisu berhutang budi padamu. Kata keluarga kerajaan bangsa Laisu secara langsung. Keluarga kerajaan negara Jin Api, keluarga kerajaan negara Laisu, keluarga kerajaan negara Gelombang S. Saat ini, tiga pesaing yang tersisa ternyata adalah tiga keluarga kerajaan. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir tercengang sekali lagi. Di alam iblis, tiga keluarga kerajaan dari tiga negara kini berada di tahap akhir kompetisi. Lebih penting lagi, harga saat ini sebenarnya sudah mencapai 50 juta. Ini membuat semua orang merasa lebih tercengang. Untuk sesaat, semua orang sangat bersemangat. Apa kompetisi terakhir antara pemain-pemain besar ini? Keluarga kerajaan negara Jin Api, Keluarga kerajaan negara Laisu, Keluarga kerajaan negara Gelombang S. Apa hasil di antara mereka? Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dia memandang arena seolah sedang menunggu hasilnya. Akankah ISTD Nation menarik diri dari kompetisi? Haha, kita mundur. Mustahil. 52 juta. Saat semua orang menunggu jawaban ISTD Nation, mereka langsung mengajukan tawaran sebesar 52 juta. Jelas sekali, negara Gelombang S. tidak memberikan muka kepada negara Laisu kali ini. Dalam sekejap, persaingan tampak semakin ketat. 55 juta. Negara Jin Api tidak mau kalah. Mereka mengajukan tawaran baru, tampaknya bertekad untuk bertarung sampai mati. Ramuan suci. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan. Negara Jin Api tidak punya alasan untuk menyerah. Secara khusus, mereka tidak bisa membiarkan negara Laisu mendapatkannya. Bagaimanapun juga, negara Laisu adalah pesaing langsung negara Jin Api. Apalagi dalam dua tahun terakhir ini, negara Laisu dan negara Jin Api sedang berkonflik. Bagaimana mereka bisa rela menyerahkannya? Dalam keadaan seperti itu, harga ketiga pihak mencapai 60 juta yang menyesakkan. Hahaha, baiklah, negara Gelombang S. mundur. Dalam keadaan seperti itu, ISTD Nation akhirnya memilih mundur. Bagaimanapun, negara Gelombang S terletak di bagian paling barat alam Iblis. Dibandingkan dengan negara Jin Api yang kaya atau negara Laisu yang kuat, mereka jelas merupakan negara yang paling lemah. 60 juta. Ini sudah merupakan pendapatan satu tahun penuh dari ISTD Nation. Mereka tidak dapat melanjutkan. Ramuan suci memang berharga. Namun, harganya terlalu tinggi. Dengan demikian, hanya negara Jin Api dan negara Laisu yang tersisa di pertempuran terakhir. 75 juta. Hehe, negara Laisu menawar 75 juta. Negara Api Jin menarik napas dalam-dalam. Dalam kompetisi seperti itu, negara Laisu memberikan harga yang sangat tinggi. Sehelai daun rumput suci dijual seharga 75 juta. Harus dikatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Faktanya, bahkan Wang Chen tidak dapat membayangkan harga sebesar itu. 80 juta. Di bawah persaingan yang begitu ketat, negara Jin Api mengumumkan harga yang lebih mengerikan. Langsung menaikkan harga sebesar 5 juta. 80 juta koin kristal hitam. Ini hampir merupakan pendapatan tahunan negara Jin Api. Bahkan negara Jin Api, yang kaya dan subur, harus menanggung akibat yang begitu besar. Namun, demi ramuan suci, mereka rela berusaha sekuat tenaga. Lagipula, pemimpin negara Jin Api hanya tinggal satu langkah lagi untuk melangkah ke alam matahari murni. Jika negara Jin Api ingin maju lebih jauh, mereka harus mendapatkan ramuan suci ini untuk memberikan lebih banyak harapan kepada leluhur mereka. Pada saat yang sama, mereka harus menekan negara Laisu. Untuk dua keperluan tersebut, mereka menawarkan harga 80 juta. 80 juta, haha, negara Jin Api yang kaya memang pantas menyandang namanya. Sangat baik. Mendengar harga yang ditawarkan negara Jin Api, negara Laisu akhirnya tenang. Di ruang pribadi, anggota keluarga kerajaan bangsa Laisu tersenyum dan berkata, kalau begitu, bangsa Laisu tidak punya pilihan selain menyerah. Dia menghela nafas. Namun, ada sedikit nada Sadenfrude dalam nada bicaranya. 80 juta, jumlah ini akan membawa tekanan besar bagi negara Jin Api. Setidaknya selama dua tahun, perekonomian negara Jin Api akan relatif ketat. Dalam keadaan seperti itu, apakah mereka masih bisa bersaing dengan negara Laisu? Setidaknya, negara Laisu memiliki keuntungan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa pertarungan untuk ramuan suci bukan lagi sekedar pertarungan untuk ramuan suci. Faktanya, hal ini telah meningkat menjadi persaingan antara kedua negara. Makanya, begitu harga diumumkan, terjadi keributan dan semua orang diliputi emosi. 80 juta. Ini gila. Sebenarnya mencapai angka 80 juta. Ini, sepertinya ini harga tertinggi dalam sejarah, kan? Iya, 80 juta. Melihat keluarga kerajaan negara Jin Api telah memperoleh ramuan suci, semua orang mulai berdiskusi. Teguk. Terlihat jelas banyak orang di tempat tersebut menelan ludahnya. Kompetisi untuk mendapatkan ramuan suci telah berakhir. Namun, ada terlalu banyak topik untuk didiskusikan orang. Semakin banyak orang mulai menebak pembangkit tenaga listrik macam apa yang akan muncul dari negara Jin Api setelah mendapatkan ramuan suci. Yang murni. 1515. Di Ruang Tamu Menara Bulan Misterius Setelah pelelangan berakhir, Wang Chen langsung datang ke tempat ini. Pada saat ini, yang duduk di hadapan Wang Chen adalah lelaki tua dari Menara Bulan Misterius, Li Zun. Ini adalah sisa koin emasmu. Dengan kartu ini, Anda dapat menarik koin kristal hitam dari cabang Menara Bulan Misterius di kota manapun di negara Jin Api atau bahkan seluruh alam iblis. Pada saat ini, lelaki tua itu menyerahkan kartu ametis kepada Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah pendapatan yang diperoleh Wang Chen setelah melelang jamu suci dan ramuannya. Tentu saja, ini setelah dikurangi jumlah koin kristal hitam yang diperoleh Wang Chen dari membeli peta dan membantu pemuda itu membayar 200 ribu koin kristal hitam. Ini jelas merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikannya kepada Wang Chen dalam bentuk kartu ametis. Dengan identitas dan status Menara Bulan Misterius, tidak ada yang meragukan kegunaan kartu ametis. Benar? Hehe. Jika Anda tertarik, kami, Menara Bulan Misterius, akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda apapun yang dapat Anda pikirkan. Setelah melihat Wang Chen mengambil kartu ametis, lelaki tua itu tersenyum dan memandang Wang Chen. Apapun. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, tangan Wang Chen berhenti. Di mana peta tempat pemakaman dewa sejati? Wang Chen bertanya setelah merenung sejenak. Peta ini jelas terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi sekarang, dia hanya punya satu di tangannya. Jelas sekali, itu adalah keberadaan yang nilainya kecil. Dia bertanya-tanya apakah lelaki tua di depannya punya kabar. Dengan status dan kekuatan Menara Bulan Misterius, mustahil tidak ada berita atau petunjuk, bukan? Peta. Hehe. Tentu saja. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu tersenyum misterius. Peta tempat pemakaman dewa sejati ini diturunkan ribuan tahun yang lalu. Saat itu konon terbagi menjadi empat bagian. Dan sekarang, bagian yang dimiliki Menara Bulan Misterius kami ada di tangan Anda. Ada pun tiga lainnya. Orang tua itu merenung sejenak. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Anda adalah tamu terhormat kami. Kali ini, saya bisa memberi Anda petunjuk secara gratis. Setelah jeda, dia berkata, Selain yang Anda miliki, kami juga memiliki dua peta lainnya. Dikatakan bahwa peta itu dibagi menjadi empat bagian. Sekarang, satu salinan ada di tangan Sekte Bulan Iblis. Yang lainnya berada di negara Laisu. Ada pun yang terakhir. Belum ada berita saat ini. Jika Anda membutuhkannya, kami dapat membantu Anda mengumpulkannya. Tentu saja, biaya untuk mengirimkan pesan ini. Hehe. Adalah satu juta koin kristal hitam. Jika Anda membutuhkan dua peta lainnya yang sudah Anda ketahui, Menara Bulan Misterius juga dapat membantu Anda mendapatkannya. Kami akan mengambil 20% dari harga transaksi untuk setiap peta. Orang tua itu berkata perlahan. Asteris desis, asteris. Wang Chen diam-diam menghirup udara dingin ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Menara Bulan Misterius ini. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Bagaimana mereka bisa mengetahui rahasia seperti itu? Sepertinya mereka cukup mendapat informasi. Lebih penting lagi, bagaimana mereka bisa mendapatkan kedua peta ini. Dan ambil bagian darinya. Bisnis rumah Bulan yang sangat besar sangat beragam. Namun harus diakui bahwa bisnisnya merupakan jasa yang dibutuhkan banyak orang. Saya membutuhkan keberadaan peta keempat. Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Dia harus mencari tahu keberadaan peta keempat terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana jika dia punya tiga peta? Jika ada satu yang hilang, tiga sisanya hanya akan menjadi kertas bekas. Satu juta koin kristal hitam. Meskipun jumlahnya sangat besar, Wang Chen bersedia membayarnya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya yang membayar satu juta itu. Dia yakin banyak orang lain juga membayar harga yang sama. Petunjuk ini saja mungkin cukup bagi Menara Bulan Misterius untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Tidak masalah. Satu juta koin kristal hitam. Setelah kami mendapatkan informasinya, Anda membayar dan kami akan memberikan informasinya kepada Anda. Orang tua itu tersenyum dan berkata setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, dia berhenti dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Hei hei, dalam waktu tiga bulan, kami akan mengadakan lelang besar-besaran di Kabupaten Tian Shan. Saya yakin Anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Saya yakin Anda tidak akan melewatkannya. Orang tua itu memandang Wang Chen dengan penuh arti dan berkata. Dalam waktu tiga bulan. Wang Chen mengerutkan kening dan mengangguk. Oh ya, hati-hati dengan kultus bulan iblis. Mereka tidak mau melepaskan peta di tangan Anda. Sebelum Wang Chen pergi, lelaki tua itu tanpa sadar mengingatkannya. Menara bulan misterius ini adalah wilayah kita. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Namun, jika mereka meninggalkan menara bulan misterius dan kota Changlong, hei hei. Orang tua itu mencibir. Terima kasih atas pengingatnya. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen dan dia mengangguk. Kultus bulan setan. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mencoba merebut sesuatu dari Wang Chen. Itu tidak mungkin. Wang Chen tidak akan membiarkan mereka berhasil. Dengan kartu kacamata hitam dan satu-satunya keuntungannya, peta, Wang Chen perlahan berjalan keluar dari menara bulan misterius. Masih ada tiga hari lagi. Wang Chen berencana mencari tempat yang aman untuk menyempurnakan rumput ilahi satu daun dan meningkatkan kekuatannya dalam persiapan untuk kompetisi seni bela diri mendatang. Dia keluar, itu dia. Ikuti dia. Saat Wang Chen meninggalkan menara bulan misterius, di sudut tersembunyi seratus meter dari menara bulan misterius, sepasang mata tiba-tiba menatap Wang Chen. Benar, itu dia. Saya akan memberitahu Tuan Muda. Suara lain berkata dengan tergesa-gesa. Hei hei. Beraninya dia bertarung dengan Tuan Muda kita. Orang ini pasti bosan hidup. Pergi dan beritahu Tuan Muda dan sesepuh. Saya akan mengikuti mereka sepenuhnya. Ikuti saja sinyalnya dan temukan mereka. Orang pertama yang berbicara mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya benar-benar menyatu dengan matahari seolah-olah dia tidak pernah muncul. Namun, ada satu hal yang bisa dipastikan. Artinya, pria ini pasti mengikuti jejak Wang Chen dan mengikuti jejaknya. Krisis tersembunyi mulai muncul pada saat ini, dan akan segera meletus. Bahaya kematian menyelimuti Wang Chen. Namun, pada saat ini, Wang Chen sepertinya tidak menyadarinya saat dia perlahan berjalan keluar kota. Hei hei, keluar kota. Kamu sudah mati, nak. Pria yang diam-diam mengikuti Wang Chen melihat Wang Chen berjalan keluar gerbang kota dan langsung mencibir. Keluar kota. Mereka masih khawatir tidak ada tempat untuk menyerang. Bagaimanapun, kota Changlong adalah inti dari Kabupaten Changcu. Ada banyak ahli di Istana Tuan Kota. Jika mereka menyerang di sini, mereka pasti akan dihalangi oleh Kabupaten Changcu dan bahkan menyinggung Kabupaten Changcu. Namun, semua masalah kini dapat diselesaikan dengan mudah. Orang ini benar-benar berinisiatif untuk keluar kota. Bukankah itu kesempatan bagus bagi mereka untuk menyerang? Memikirkan hal ini, bibir pria itu membentuk senyuman dingin. Saat ini, bahaya mendekat selangkah demi selangkah. Namun, Wang Chen tetap tidak bereaksi dan terus berjalan menuju gerbang kota. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di gerbang kota. Pada saat ini, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Hal ini membuat pria di belakangnya terlonjak ketika dia mengira dia telah ditemukan. Namun, di saat berikutnya, pria itu menghela nafas lega. Ini karena dia melihat Wang Chen berhenti bukan karena dia merasa ada yang tidak beres, tetapi karena sesosok muncul di depan Wang Chen. Itu adalah pemuda yang keluar dari kamar pribadi bersamanya sebelumnya. Anda melihat pemuda di depannya, Wang Chen sedikit mengernyit. Ini adalah pemuda yang pernah memasuki rumah lelang bersamanya sebelumnya. Namun, setelah pelelangan berakhir, Wang Chen memasuki restoran bulan misterius sementara pemuda itu pergi untuk mengambil pedang panjang yang telah dimenangkannya. Setelah itu, keduanya berpisah. Sekarang, pemuda ini muncul di sini. Terlebih lagi, ketika Wang Chen hendak meninggalkan kota, dia menghentikan Wang Chen. Jangan keluar, orang-orang dari sekte bulan iblis mungkin mengincarmu. Saya baru saja mengikuti di belakang Anda, dan saya melihat seseorang mengikuti Anda. Namun, kami tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah menghentikan Wang Chen, pemuda itu melihat sekeliling dan merendahkan suaranya untuk berbicara dengan Wang Chen. Apakah begitu? Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen mengerutkan kening. Namun, tidak banyak kejutan di wajahnya. Saat berikutnya, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu salah lihat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lalu, dia berkata kepada pria itu dengan serius. Mendengar perkataan Wang Chen, pria itu mengerutkan kening. Salah lihat, dia baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Peta itu adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh manusia ulet pemecah surga. Sekarang setelah Wang Chen mengambilnya, bagaimana manusia ulet penghancur surga dan sekte bulan iblis bisa melepaskannya? Mungkinkah dia punya rencana cadangan? Oh, benar. Sesaat kemudian, ekspresi pria itu berubah. Dia ingat. Orang ini juga ada di ruang VIP. Itu sendiri menunjukkan identitas dan statusnya. Mungkin, dia benar-benar tidak takut dengan sekte bulan iblis. Memikirkan hal ini, pria itu ragu-ragu sejenak dan berkata, Hati-hati. Sebaiknya Anda tinggal di kota hari ini. Sekte bulan iblis tidak akan berani main-main di kota. Jika Anda memerlukan bantuan, hancurkan token kehidupan ini dan saya akan datang untuk membantu. Anggap saja itu sebagai bantuan dariku. Setelah hening beberapa saat, pria itu memberikan token kehidupannya kepada Wang Chen. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Token kehidupan. Melihat ke arah mana pria itu pergi, Wang Chen mengerutkan kening. Sesaat kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Menarik. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka pria ini menjadi orang yang setia. Ini hanya membuktikan bahwa dia tidak membantunya dengan sia-sia. Mungkin, memang ada sesuatu yang dia perlukan bantuannya di masa depan. Adapun kali ini. Saat memikirkan sekte bulan iblis, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. 1516. Ini adalah pegunungan yang tak terbatas. Meski tidak ada salju dingin atau angin kencang, tetap saja tidak bisa menyembunyikan perubahan dan dekadensi. Setelah sampai di pinggiran kota, Wang Chen langsung menuju hutan di luar kota. Dia perlu menemukan tempat yang aman untuk bercocok tanam sesegera mungkin. Lebih-lebih lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyeringai di sudut mulutnya. Dia melihat sekelilingnya dari sudut matanya. Saat berikutnya, Wang Chen mempercepat langkahnya dan berjalan menuju hutan. Segera, Wang Chen tiba di area kosong di atas hutan. Ini seharusnya cukup, kan? Melihat sekeliling, Wang Chen bergumam. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke hutan kosong di belakangnya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Wang Chen. Mengapa? Masih belum keluar. Wang Chen mendengus dingin. Kata-kata ini sepertinya diucapkan ke udara. Sa-sa-sa. Namun, saat suara Wang Chen turun, suara langkah kaki yang tajam datang dari hutan kosong pada saat ini. Langkah kaki itu menginjak dedaunan kering, menimbulkan suara pecah yang tajam. Kemudian, ruang di atas ruang terbuka yang semula kosong sedikit terdistorsi saat ini. Pada saat berikutnya, sosok muncul di hadapan Wang Chen. Tampaknya muncul begitu saja. Dari buram menjadi jelas. Wang Chen melihatnya dengan jelas. Orang yang berdiri di depannya adalah seorang pria berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Meski sosoknya kurus dan lemah, matanya terus bersinar terang. Hei hei, aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria yang muncul di depannya menyeringai. Dia adalah anggota kultus bulan iblis yang telah mengikuti Wang Chen jauh-jauh dari kota. Meskipun pelacakannya dirahasiakan, orang seperti apa Wang Chen itu? Apalagi sekarang Wang Chen telah melangkah ke alam integrasi surga dan manusia, persepsinya terhadap lingkungan sekitar 10 kali lebih kuat dari orang biasa. Setelah mengikuti Wang Chen beberapa saat, dia ditemukan oleh Wang Chen. Hanya saja Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Karena hanya ada satu orang yang mengikutinya. Terlebih lagi, kekuatan orang ini, biasa saja. Hal ini membuat Wang Chen punya ide lain. Pemujaan bulan iblis. Melihat pria di depannya, Wang Chen bertanya dengan tenang. Hei hei, nak, setidaknya kamu bijaksana. Namun, biarpun kamu menemukanku, percuma saja. Hei hei, karena kamu tahu identitasku, maka cepatlah serahkan barang-barang itu padamu. Dengan cara ini, aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, hei hei, mati tanpa mayat utuh. Mendengar pertanyaan Wang Chen, pria itu mencibir. Saat dia membuntuti Wang Chen di sepanjang jalan, dia perlahan-lahan mengetahui kekuatan Wang Chen. Atau bisa dikatakan bahwa di bawah penyembunyian dan niat Wang Chen, pria ini hanya merasakan bahwa Wang Chen adalah bintang level 1. Kekuatan seperti ini, pria itu tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli bela diri bintang tingkat 4. Dengan kekuatan seperti ini, dia pasti akan menang melawan Wang Chen. Jika dia bisa mendapatkan peta itu. Memikirkan hal ini, hati pria itu menjadi semakin bersemangat. Ini tentu akan memberikan kontribusi yang besar. Pada saat itu, Tuan Muda pasti akan menghadiahinya dengan mahal. Terlebih lagi, jika dia membunuh pria di depannya ini, mengingat identitasnya sebagai kartu VIP, dia pasti akan memiliki sesuatu yang baik padanya. Jika itu masalahnya. Semakin pria itu memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Niat membunuh muncul di matanya. Hei hei, biarkan mayatku utuh. Mati tanpa mayat utuh. Mendengar kata-kata pria itu, mata Wang Chen sedikit menyipit, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin. Mati. Saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Astaga. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, sosok Wang Chen menghilang di tempat. Wang Chen mengambil inisiatif melancarkan serangan. Dia tahu bahwa pria ini hanya bertanggung jawab untuk mengawasinya. Pasti akan ada musuh kuat yang datang menyelamatkannya. Mereka adalah musuh sejatinya. Meskipun dia telah mencapai star martialis tingkat menengah delapan. Namun di alam iblis, Wang Chen tidak berani menjadi sombong sedikitpun. Di sini, ada banyak pembangkit tenaga listrik. Terutama di sekte kuat seperti sekte bulan iblis, ada banyak pembangkit tenaga listrik. Kemungkinan besar orang yang muncul adalah seseorang yang tidak bisa dia hadapi. Kalau begitu mari kita singkirkan pria di depannya dulu. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen meledak tanpa syarat. Mati. Menampilkan langkah dewa angin, wajah Wang Chen muram. Ola petapa sembilan surga. Pada saat yang sama, dengan raungan, Wang Chen dengan cepat mencubit beberapa segel, dan kemudian langsung menampilkan domain sembilan surga sagehol. Kekuatan seorang ahli bela diri bintang level 4. Lumayan, dia bisa menjadi arhat. Bas. Saat domain Wang Chen menyelimuti area tersebut, lingkungan sekitarnya berubah dalam sekejap mata. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kamu. Kamu sebenarnya. Melihat Wang Chen melancarkan serangan dalam sekejap, dan melihat bahwa dia benar-benar melangkah ke domain lawan dalam sekejap mata, wajah pria itu tiba-tiba berubah. Domain. Ini adalah hal yang langka didi menerace. Sangat sedikit iblis yang dapat memahami domain. Mungkin karena keseimbangan para dewa. Mereka memungkinkan ras iblis memiliki kekuatan yang menakutkan, kecepatan yang menakutkan, daya ledak yang kuat, dan tubuh yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman tentang ras iblis relatif rendah. Sangat sulit bagi mereka untuk memahami domain. Dan pria di depannya ini sebenarnya memiliki domain. Hal ini membuat jantung pria itu berdebar kencang. Arhat, pergi. Wang Chen dusen care about the man's shock at this moment. He must deal with this man as soon as possible. One second of delay was one more second of danger. With Wang Chen's call, In an instant, all four are hearts in the nine heavens sage hall where is human. This is magical beast, human, how can it be? Holy key, this is holy key. You, you are, you are a human. Summating that made the man even more shock appeared at this moment. Looking at the four opponents that appeared out of thin air, the man's eyes widened and he exclaimed loudly. Holy key, this is definitely not summating that the demon rache can have. Holy key, puppets, domain. After entering this space, the man quickly determined Wang Chen's identity from what he felt and saw. Human. This young man in front of him is actually a human. This is so mating he didn't expect at all. You found out to latte. Go to hell. Snaring, Wang Chen coldly snorted. At this time, even if this man found out, so what? He will not give this man a chance to continue a living. Nine heavens sage hall, holy key suppression. The four are hearts went into battle one after another. The tiger are heart, after being suppressed, only had the strength of a star level 3. But now it seems to have improved slightly, reaching the peak of star level 3. The giant elephan are heart, even after being suppressed, still had the strength of a terrifying peak star level 8. As for the other two humans, their strength was also at the peak of star level 5 and star level 6. Well then it be a piece of cake for TC four are hearts to destroy a rank 4 star level guy. Under Wang Chen's comment, the four are hearts went into battle at the same time. Kill, 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 petik 2. The battle crisp shook the sky, but it was so majestic. The four are hearts went into battle to get there, each displaying tear mofess with infinite power. Coupled with the suppression of holy key, in the bling of an eye, the demon was defeated again and again. Wash. Blood splat teret, and more wounds ape are red. Under such circumstances, the man simply had no strength to fight back. No. Don't kill me, he was wrong, he was really wrong. Only at this moment did the man realize what a terrifying opponent he had encountered. How call he deal with this? Even those elders might not have 100% confidence in dealing with him, right? Driven by fear, he began to beg for mercy and began to wile. However, it was all too late. Wang Chen was destined not to give him this chance. Holy key purification, arhat suppression. Wang Chen's face was ice cold, and he coldly snorted. Wash. Under Wang Chen's handprint, unimmezurable amount of holy key rolled out as if it were real. With the improvement of Wang Chen's strength and the power of his divine soul, the Nine Heavens Saga Hall had also improved a lot. The holy key within it was a level richer. At this moment, Wang Chen mobilized it, and it was even more turbulent. Dalam sekejap, pria itu diselimuti oleh Kisuchi. Ah! Ceritan terdengar terus-menerus. Pria itu berguling dan meronta dengan keras di tanah. Dia ingin menyingkirkan pemurnian Kisuchi. Tidak, jangan bunuh aku. Ah! Sialan manusia, kamu akan menyesali ini. Kamu akan menyesali ini. Sekte bulan iblis kami tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua Gudan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan mati juga. Kamu akan mati bersamaku. Dia merasa energinya berubah dan menghilang. Dia merasakan kesadarannya perlahan-lahan kabur. Iblis dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet meratap dengan sedih. Namun, dalam menghadapi ratapan seperti itu, Wang Chen acuh tak acuh. Pemurnian masih berlangsung. Dalam keadaan seperti itu, jeritan pria itu berangsur-angsur menjadi lebih lembut dan akhirnya menghilang. Hanya dalam tujuh atau delapan menit, suara pria itu hilang sama sekali. Saat berikutnya, dia mengalami koma. Arhat, kembali. Saat jejak terakhir Kisuchi dimurnikan, suara Sansekerta yang agung datang dari Sage Hall. Arhat kelima dari Aula Sage Sembilan Surga muncul pada saat ini. Iblis, aku memberimu gelar mencapai arhat. Pada saat berikutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan sambil melihat ke arah iblis, yang perlahan-lahan kembali sadar. Terima kasih Tuan. Ketika pria itu mendengar kata-kata Wang Chen, dia buru-buru memberi hormat dan berkata. Mencapai arahat. Arahat kelima, pada saat ini, telah kembali sepenuhnya. Di atas langit, cahaya kemasan menyelimuti arhat yang mencapai, perlahan melayang di udara untuk menerima warisan terakhir. Arhat, kembali. Ketika warisan selesai, Wang Chen melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Siyu, 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 Siyu. Lima lampu emas berkedip di saat berikutnya, dan lima arahat semuanya menghilang di depan Wang Chen. Arahat kelima kembali. Pada saat ini, domain Wang Chen tampaknya menjadi lebih kuat. Mundur. Namun, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama dan merasakan. Dengan lambayan tangannya, dia menarik wilayah kekuasaannya. 1517. Desir-desir. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari jauh. Kali ini, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Mungkinkah kultus bulan iblis berhasil menyusul kita? Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sosoknya melintas saat dia berlari menuju kedalaman gunung. Sekte bulan iblis mampu menjadi salah satu dari tiga sekte besar di alam iblis dan berdiri dengan bangga di negara Jin Api. Pasti ada banyak ahli. Faktanya, tidak diketahui berapa banyak ahli tingkat bulan mistik yang ada. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh? Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengejarnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Dengan sekejap, Wang Chen menghilang dari tempatnya berdiri dalam sekejap mata, menembak kekejauhan. Desir-desir. Tidak lama setelah Wang Chen melarikan diri, tiga sosok muncul di tempat dia bertarung. Itu tidak benar. Aku baru saja merasakan aura ke arah ini dengan jelas. Kenapa tiba-tiba menghilang? Ketika ketiga sosok itu muncul, salah satu pria parubaya, yang tampak berusia empat puluhan, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Penatua Liao, ini. Kemudian, dia melihat ke arah lelaki tua yang merupakan pemimpin ketiganya dan bertanya dengan suara rendah. Auranya menghilang beberapa saat, tapi baru saja muncul lagi. Penatua Liao mendengus dingin ketika dia mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah. Saat ini, tatapannya seperti pedang tajam yang menembus langit, seolah dia ingin melihat semuanya. Penjaga Sang, periksa apakah tablet kehidupan itu masih ada. Penatua Liao menoleh ke pria parubaya lainnya dan berkata, Medali kehidupan, tentu saja, yang dia maksud adalah token kehidupan dari pria yang mengikuti Wang Chen. Pada saat ini, Penatua Liao memiliki firasat buruk di hatinya. Aku masih di sini. Tetapi, Penatua penjaga melihat dan mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Pria parubaya itu dengan cepat bertanya. Medali kehidupan ada di sini. Tapi, sepertinya, terlepas dari sedikit masalah, aku tidak bisa merasakan aura kehidupan Luho saat ini. Pelindung kepala mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal yang aneh. Token kehidupan adalah sesuatu yang terhubung dengan aura kehidupan seorang seniman bela diri. Begitu nyawa seseorang hancur, tablet kehidupan pasti akan hancur. Namun, token kehidupannya masih ada, yang berarti aura kehidupannya belum hilang. Namun, kenapa dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan? Berpencar dan cari, mereka mengejarnya dari tiga arah. Jika Anda menemukan petunjuk, segera beritahu Huihe. Penatua Liao mengerutkan alisnya ketika dia mendengar kata-kata pelindung Sang, tetapi dia dengan cepat mengambil keputusan. Saat berikutnya, atas permintaannya, mereka bertiga berpencar ketiga arah berbeda dan mengejarnya. Siu-siu-siu-siu. Dalam sekejap mata, ketiga sosok itu melesat pergi dan menghilang di tempat. Hah-hah. Sedikit terengah-engah, Wang Chen tidak berani ceroboh saat ini. Meski sudah berlari ribuan meter, rasa bahaya masih belum surut. Saat ini, Wang Chen mengerutkan kening. Kultus bulan iblis. Aku ingin tahu ahli macam apa yang mereka kirim kali ini. Jika mereka mengejar. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih rumit. Tidak baik. Saat berikutnya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Ini karena dia merasakan aura dengan cepat mendekati arahnya. Itu seseorang dari kultus bulan iblis. Dengan jantung berdebar kencang, Wang Chen dengan cepat menebak identitas pihak lain. Itu pasti seseorang dari kultus bulan iblis. Aura ini sangat kuat, dan dengan cepat mendekatinya. Meski hutan di depannya lebat, meski Wang Chen terus berlari, dia akan segera ditemukan. Berengsek. Mengutuk dengan marah, Wang Chen mengertakan gigi dan menghentikan langkahnya. Dia menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat di langit yang jaraknya hampir seribu meter, sesosok hitam sedang melaju ke arahnya. Hanya ada satu orang. Setelah melihat sosok ini dan memastikan bahwa tidak ada orang lain, Wang Chen menghela nafas lega. Di saat yang sama, cahaya dingin muncul di matanya. Hanya satu orang. Hanya satu orang. Wang Chen mengambil keputusan. Hahaha anak, aku menemukanmu. Pada saat Wang Chen menghentikan langkahnya, sosok yang mengejarnya menemukan Wang Chen dan tertawa keras. Pada saat berikutnya, dia akan menghancurkan segelnya untuk memberi tahu penatua liao dan pelindung gong. Ola suci sembilan surga. Sayangnya, saat ria itu menghancurkan segelnya, terdengar dengusan dingin. Pada saat berikutnya, penghalang tak terlihat dengan cepat menyelimuti dirinya. Lingkungan sekitar mulai terdistorsi dan berubah. Pada akhirnya, sebuah istana besar muncul di hadapannya. Domain. Melihat hal tersebut, ria itu kaget dan berseru dalam hati. Domain. Di alam iblis, ini adalah teknik yang sangat brilian. Dia tidak menyangka ria yang dikejarnya memiliki domain. Pantas saja saat mereka mengejar Luho, auranya tiba-tiba menghilang. Tampaknya diblokir oleh domain ini. Di wilayah ini, pelindung kepala, yang telah menghancurkan sinyalnya, memasang ekspresi serius di wajahnya. Domain ditutup, dan sinyal tidak dapat dikirim. Berengsek. Melihat adegan ini, dia mengumpat dengan marah. Lalu, dia melihat ke depan. Melihat pemuda yang berdiri seratus meter jauhnya, mata pelindung gong berkilat dingin. Huff, nak, serahkan petanya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan pastikan darahmu berceceran di mana-mana. Pelindung gong menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin. Saat dia melihat pria di depannya, dia menghela nafas lega. Kekuatan tubuh bintang level 8. Ini bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Kita harus tahu bahwa masing-masing dari 72 pelindung kultus bulan iblis sangat kuat. Terutama dia, yang memiliki kekuatan tubuh bintang level 9. Dengan kekuatan seperti itu, apakah akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan badan bintang level 8? Dalam keadaan seperti itu, dia sepenuhnya mengaktifkan energi iblisnya. Tiba-tiba, angin dan awan berubah, dan energi iblis melonjak. Aura pria itu langsung melonjak. Tubuh bintang tingkat 9. Merasakan kekuatan lawan, Wang Chen mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin. Kultus bulan iblis memang luar biasa. Serangan pertama datang dari ahli badan bintang level 9. Terlebih lagi, dari cara dia menghancurkan segelnya tadi. Sepertinya dia akan mengirimkan sinyal. Jelas, dia bukan satu-satunya yang mengejarnya. Untungnya, aku lolos lebih dulu. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam menghela nafas lega. Arhat muncul. Kemudian, Wang Chen tidak membuang waktu lagi, dan dengan cepat memanggil para arahat di tempat suci. Tubuh bintang level 9. Sekarang, Wang Chen tidak takut. Terutama di tempat suci. Dengan kekuatannya dan kekuatan 5 arhat, bagaimana mungkin dia tidak membunuh tubuh bintang level 9? Dia harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika orang-orang dari kultus bulan iblis mengejarnya, itu akan sangat merepotkan. Saat Wang Chen menghancurkan segelnya dan berteriak dengan marah, seberkas cahaya bela diri menyala. Saat berikutnya, 5 sosok muncul di aula kosong. Lu Hou. Seru pelindung gong ketika dia melihat salah satu sosok itu. Lu Hou. Itu benar. Bukankah ini Lu Hou yang mereka cari? Bukankah ini Lu Hou yang kehilangan kontak dengan mereka? Mereka tidak menyangka dia ada di sini. Membunuh. Namun, Wang Chen tidak memberi kesempatan lagi pada pria itu. Dia tidak memberinya lebih banyak waktu untuk terkejut. Sambil mengaum, Wang Chen memerintahkan para arhat untuk membunuh musuh. Desir-desir-desir-desir. Kelima arhat muncul pada saat yang bersamaan. Lu Hou, Kamu gila. Melihat Lu Hou juga menerkam ke arahnya dengan aura yang sangat ganas. Wajah pelindung gong berubah menjadi jelek. Berat. Kamu mendekati kematian. Lalu, dia menatap Wang Chen dan meraum dengan marah. Lima orang. Sebenarnya ada lima orang di domain ini. Terlebih lagi, kelima orang ini tampaknya sangat kuat. Hal ini membuat pelindung gong sangat berhati-hati. Bagaimanapun, dia adalah tubuh bintang level 9, dan kekuatannya yang kuat memungkinkan dia bereaksi dengan cepat. Mati untukku. Sambil meraum, pelindung gong menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lu Hou yang paling lemah, yang sekarang menjadi arhat tangan peregangan. Ledakan. Kedua telapak tangan meledak. Dengan kekuatan mutlak, dia mencapai sasarannya dengan satu serangan. Dong, Dong. Suara dampaknya datang. Di bawah pukulan ini, arhat tangan yang meregangkan terlempar seperti bola meriam. Engah. Darah berceceran. Dengan satu pukulan, pelindung gong berhasil. Kemudian, tanpa mengambil nafas, sosoknya bersinar, dan dia dengan cepat menerkam macan arhat di sebelahnya. Batang gajah raksasa. Saat ini, bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan? Bagaimana para arhat lain bisa memberinya kesempatan? Gajah raksasa arhat adalah yang pertama menyerang. Wus. 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 Belalai gajah raksasa terayun dengan momentum yang mencengangkan. Belalai gajah raksasa mampu menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan mengerikan jutaan kilogram itu dilakukan, menyebabkan ruang terdistorsi. Tersesat. Menghadapi serangan ini, pelindung Zhang hanya bisa menggunakan tangannya untuk memblokirnya karena dia tidak dapat menghindarinya. Boom. Suara benturan terdengar lagi. Sosok pelindung Gong bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, dia mundur. Matanya penuh kejutan. Kekuatannya, sungguh menakjubkan. Demonisasi. Mengetahui bahwa dia telah menghadapi masalah besar, pelindung Gong tidak berani gegabuh. Dia buru-buru ingin menggunakan kemampuan demonisasinya. Setelah demonisasi, kekuatannya akan melonjak. Pada saat itu, bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawannya? Kamu ingin menjelek-jelekkan? Jangan pernah memikirkannya. Penindasan energi suci. Melihat pelindung Gong hendak melakukan iblis, Wang Chen juga menyerang. Dia sedang menunggu saat ini. Kemampuan paling kuat dari ras iblis tidak diragukan lagi adalah demonisasi. Dengan kekuatan bintang tingkat ke-9, jika dia melakukan iblis, akan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan Ola Sage 9 Surga tidak bisa menjebaknya. Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Jika itu terjadi di dunia luar, dia mungkin benar-benar berhasil dalam demonisasi. Namun, ini adalah Sage Hall. Ola Petapa 9 Surga. Bagaimana mereka bisa membiarkan pelindung Gong melakukan setan di sini? Pada saat pelindung Zhang hendak di iblis, Wang Chen memobilisasi Seinki yang tak ada habisnya dan tiba-tiba menekannya ke pelindung Zhang. Hua, Hua, Hua. Energi suci bergulir, merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. 1518. Saat pelindung itu melakukan iblis, Wang Chen mulai menekannya. Dia mengerahkan energi spiritual yang tak ada habisnya di Ola Sage 9 Surga untuk menutupi pelindungnya. Suara mendesing. Energi spiritual bergulung seperti deru laut. Energi suci paling murni membungkus pelindung di dalamnya saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat berikutnya, mata pelindung itu melebar dan dia berseru. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa demonisasinya telah gagal. Awalnya, saat dia melakukan iblis, energi iblis di seluruh tubuhnya akan dimobilisasi, dan darahnya akan melonjak, yang akan merangsang potensi terbesarnya dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi dalam sekejap. Tapi sekarang, dia mengetahuinya. Di bawah energi suci ini, pengoperasian energi iblisnya hampir mengalami stagnasi. Pengoperasian energi iblis jauh lebih lambat dan lebih sulit dari biasanya. Darahnya tidak bisa mendidih dan melonjak saat ini. Itu membuatnya mustahil untuk mi energi paling kuat yang tersembunyi di tubuhnya. Hal ini menyebabkan sihirnya tertahan di tengah. Mati. Dan pada saat ini, empat arhat yang tersisa melintas dan dalam sekejap mata, mereka menerkam pelindung Zhang, tidak memberinya waktu dan momentum lagi. Demonisasi gagal. Pada saat ini, demonisasinya ditekan oleh Wang Chen. Aula Saga Sembilan Surga menunjukkan kekuatan yang besar. Bing. Setelah menekan demonisasi pelindung, Wang Chen dengan cepat mencubit segel dan mendengus dingin. Teknik simbol tentara ditampilkan. Suara mendesing. Wuss, wuss. Saat segelnya terjepit, energi suci melonjak. Mantra Sembilan Kata sangat cocok dengan Aula Saga Sembilan Surga. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan teknik simbol angkatan darat tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Cahaya putih menyala dan langsung menuju ke sisi pelindung. Ujung pedangnya sangat tajam, energi pedangnya tajam, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Tersesat. Merasakan momentum dahsyat dari senjata suci yang datang langsung ke arahnya saat ini, sang pelindung tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, matanya melebar dan dia meraung. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata suci di tangannya muncul, dan dia bergerak maju untuk memblokir. Gemuruh. Senjata panjang itu bertabrakan, dan momentumnya sangat mencengangkan. Formula karakter, tentara, menyerang senjata suci pelindung Zhang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bas dengungan-dengungan. Di bawah pengaruh yang tiba-tiba, senjata ilahi di tangan pelindung Zhang bahkan bergetar dan mengerang pada saat ini. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan senjata ilahi miliknya terasa seolah-olah akan runtuh. Lebih penting lagi, kekuatan ganas yang tak tertandingi mengalir ke dalam tubuh pelindung Zhang, menyebabkan lima organ dalam dan enam ususnya menderita serangan yang mengerikan. Bintang peringkat delapan. Bagaimana bisa? Pelindung kepala berseru tak percaya sambil menatap Wang Chen dengan mata terbelalak. Tubuh bintang peringkat delapan. Apakah anak ini benar-benar hanya seorang prajurit bintang level delapan? Apakah ini jurus yang bisa digunakan oleh badan bintang level delapan? Guncangan di hati pelindung Zhang telah mencapai puncaknya. Puci. Akhirnya, di bawah pengaruh kekuatan ini, pelindung kepala tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Buk-buk-buk. Saat berikutnya, dia mundur dengan cepat. Pejuang. Namun, Wang Chen tidak membela diri setelah memaksa pelindung aturan kembali dengan pukulan ini. Dia terus menggunakan formula pendekar pedang. Suara Sansekerta melonjak, dan Sage muncul. Di atas kehampaan, di puncak aula besar ini, seorang Sage berdiri dengan bangga. Menghancurkan. Pada saat berikutnya, Sage membuka matanya, melihat ke arah pelindung kepala Zhang di bawah, dan tiba-tiba mengucapkan sepatah katapun. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Kata itu melekat di seluruh aula Sage 9 surga untuk waktu yang lama. Suara itu mengguncang semua orang hingga darah mereka mendidih, dan jiwa mereka gemetar. Kemudian, Sage dengan tenang melontarkan telapak tangannya ke arah pelindung kepala Zhang. Telapak tangan di udara sepertinya terus membesar dan mengembang. Dalam sekejap mata, itu menutupi langit dan matahari. Telapak tangan ini seperti gunung tai, seperti tekanan langit dan bumi. Momentum yang kuat itu membuat kepala pelindung Zhang, yang darahnya mendidih, sekali lagi menunjukkan sedikit kengerian di matanya. Menghadapi serangan seperti itu, sepertinya dia tidak bisa menghindarinya, dan hanya bisa memilih untuk menahannya lagi secara paksa. Ledakan. Dia dengan keras memblokir serangan itu dengan kedua tangannya di langit. Raungannya bergetar. Seluruh aula Sage 9 surga tampak bergetar saat ini. Tekanan puluhan juta kilogram turun dari atas, menyebabkan tulang-tulang di tubuh pelindung kepala Zhang bergetar saat ini, seolah-olah akan roboh. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia tiba-tiba terlempar hingga berlutut di tanah. Dengan kekuatan Wang Chen di tahap tengah alam bintang ke-8, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan sekuat itu. Namun, pada saat ini, dia telah membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan berada di seluruh aula Sage 9 surga. Energi suci itu menekan energi iblis pelindung kepala Zhang. Ada juga penguatan 9 kata rahasia di Sage Hall. Ditambah dengan perlawanan pasif dari pelindung kepala Zhang, semua faktor ini menyebabkan situasi saat ini. Ledakan Di bawah pukulan ini, pelindung kepala Zhang langsung berlutut di tanah. Retak-retak-retak Di bawah kekuatan yang mengerikan, tanah di mana lutut pelindung kepala Zhang bersentuhan dengan cepat retak. Retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Kepulan-kepulan-kepulan Darah berceceran, dan wajah pelindung kepala Zhang seketika menjadi pucat. Turun Melihat pelindung kepala Zhang masih berjuang untuk melawan dan melawan saat ini, wajah Wang Chen menjadi dingin dan diam raung. Turun Ditemani oleh raungan ini, esensi sebenarnya di sekitar tubuh Wang Chen melonjak ke langit dan tiba-tiba meledak. Ledakan Dalam sekejap mata, kekuatan telapak tangan Sage telah meningkat entah berapa kali lipat. Bang Dalam keadaan seperti itu, pelindung kepala Zhang langsung ditekan ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa malu dan malunya dia. Penindasan arhat, Baptisan suci Saat pelindung kepala Zhang ditekan ke tanah, Wang Chen segera mencubit segelnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuh bintang peringkat sembilan. Meskipun dia mengandalkan terlalu banyak faktor untuk menekan kepala pelindung Zhang untuk sementara, Wang Chen tidak berani memiliki rasa percaya diri sedikitpun. Ditemani oleh raungan Wang Chen, empat arhat yang tersisa tiba di samping pelindung kepala Zhang dalam sekejap mata. Keempat arhat menyerang bersama-sama, dan di bawah penindasan keempat arhat, kepala pelindung Zhang tidak dapat membalikkan keadaan. Baptisan suci Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi mengerahkan energi suci yang tak ada habisnya menuju pelindung kepala Zhang. Baptisan suci, dia ingin mengubah kepala pelindung Zhang menjadi arhat ke-6 di Aula Petapa Sembilan Surga. Tubuh bintang peringkat sembilan. Setelah temper, dia setidaknya akan memiliki kekuatan tubuh bintang peringkat delapan atau peringkat puncak tujuh. Bukan. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah begitu saja pada pembangkit tenaga listrik seperti itu? Hua 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 Energi suci sekali lagi melonjak, dan seluruh Aula Saga Sembilan Surga bergetar dan meraung. Ah! Di bawah baptisan suci, pelindung kepala Zhang meratap dan menjerit kesakitan. Namun, sekeras apapun dia berjuang, itu sia-sia. Bagaimana penindasan terhadap empat arhat bisa begitu mudah dilawan? Terutama arhat gajah raksasa, yang sangat kuat dan tidak kalah dengan pelindung kepala Zhang. Dalam keadaan seperti itu, pelindung kepala Zhang hanya bisa menahan baptisan suci dan rasa sakit yang menyayat hati. Bas dengungan-dengungan. Ceritan menjadi semakin lembut, dan deru baptisan suci menjadi semakin nyaring. Cahaya kemasan turun dari langit dan menyelimuti seluruh tubuh pelindung kepala Zhang. Sansekerta mulai dimainkan pada saat ini. Di seluruh Aula Petapa Sembilan Surga, suara Sansekerta yang tak ada habisnya dapat terdengar, membuat orang merasa tenang dan nyaman dalam sekejap. Bermandikan cahaya kemasan, pelindung kepala Zhang perlahan-lahan berhenti meronta. Keempat arhat yang menekan kepala pelindung Zhang juga merasa kagum pada saat ini. Mereka mengatupkan tangan dan tampak saleh. Bahkan arhat Luhou, yang terluka parah di kejauhan, perlahan pulih dari lukanya. Selama Aula Petapa Sembilan Surga tidak dihancurkan, para arhat tidak akan mati. Setidaknya, selama mereka tidak berubah menjadi abu dalam satu pukulan, di Aula Petapa Sembilan Surga, para arhat ini abadi. Ini adalah hal yang paling kuat mengenai para arhat. Bas dengungan-dengungan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, luka arhat telah sembuh total. Dalam sekejap, dia berkumpul dengan keempat arhat, bermandikan cahaya suci, mengatupkan kedua tangannya dan menutup matanya. Arhat ke-6, kembali. Setelah beberapa saat pembersihan, sebuah suara agung terdengar. Pada saat berikutnya, pelindung kepala Zhang, yang terbaring di tanah tanpa bergerak, perlahan-lahan bergerak, dan tubuhnya perlahan melayang di udara. Akhirnya, dia berdiri dengan bangga berdampingan dengan lima arhat lainnya sambil mengatupkan kedua tangannya. Arhat, kembali. Kepala pelindung Zhang berkata perlahan. Karena nama mu Zhang Tian, aku akan memberi mu Zhang Tian arhat. Saat pelindung kepala Zhang kembali, Wang Chen menghela nafas, lalu sedikit membuka mulutnya dan berkata dengan anggun. Pergilah, arhat, kembali. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Siu, siu, siu. Saat suara Wang Chen turun, enam lampu emas naik ke langit. Zhang Tian arhat, arhat ke-6, pada saat ini, memasuki Aula Sages 9 Surga. Ini adalah Aula Petapa Surgawi, formasi 108 arhat, dengan 18 arhat di dalamnya. Pada saat ini, Wang Chen tampaknya memiliki pemahaman menyeluruh tentang Aula Petapa 9 Surga. Aula Petapa 9 Surga ini bukanlah 108 arhat yang dia bayangkan pada awalnya, melainkan formasi 108 arhat. Di antara mereka, hanya ada 18 arhat. 18 arhat ini terus berevolusi dan berubah, membentuk formasi 108 arhat. Itu adalah aspek transformasi yang paling kuat. Sekarang enam arhat telah kembali, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa Aula Petapa 9 Surga menjadi jauh lebih kokoh. Mundur. Saat enam arhat kembali, Wang Chen menghela nafas panjang dan berteriak dengan suara, yang dalam. Saat suaranya jatuh, Aula Saga 9 Surga menghilang. Pergi. Sekali lagi muncul di hutan, Wang Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sosoknya bersinar dan dia lari ke kejauhan lagi. Orang-orang dari kultus bulan iblis masih berada di dekatnya, dan krisis belum terselesaikan saat ini. Nak, menurutmu kemana kamu akan pergi? Tepat setelah Wang Chen terbang beberapa ratus meter jauhnya, teriakan keras tiba-tiba datang dari belakangnya. Penatua Liao dan Pelindung Gong. Pada saat ini, dua orang dari kultus bulan iblis mengejarnya lagi. Sebelumnya, mereka dan Kepala Pelindung Chang bertindak terpisah untuk mencari Wang Chen. Namun, tidak lama setelah mereka berpisah, aura Pelindung Kepala Chang tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat mereka berdua tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, keduanya segera bertemu, berbalik, dan mengejar ke arah yang dicari oleh Pelindung Kepala Chang. Namun, pada saat itu, aura Pelindung Kepala Chang menghilang tanpa jejak. Namun, life token miliknya masih ada. Sama seperti Luhou, token kehidupannya redup, dan mereka tidak dapat melacak auranya. Pada saat ini, ada fluktuasi di udara, dan saat berikutnya, samar-samar mereka melihat sosok Wang Chen melarikan diri. Dalam sekejap, mereka berdua marah besar. Mereka yakin angka tersebut adalah target yang mereka kejar. Mereka yakin hilangnya Pelindung Kepala Chang disebabkan oleh orang ini. 1519. Mata Penatua Liao hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat Wang Chen. Dia tahu apa yang terjadi. Ruang Angkasa. Domain Luar Angkasa. Siapa sangka pria terkutuk ini sebenarnya memiliki domain luar angkasa. Tidak heran dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan Luhou dan Pelindung Chang. Tang. Tampaknya mereka berdua sedang terjebak di ruang orang ini. Dia harus dibunuh. Hanya dengan membunuhnya, Pelindung Chang dan Luhou dapat kembali. Dengan pemikiran seperti itu, Penatua Liao melolong panjang dan menyerbu ke arah Wang Chen dalam sekejap. Desir-desir. Kecepatannya meningkat lebih dari sedikit. Pada saat ini, Penatua Liao seperti pelangi yang menembus matahari. Dengan kilatan cahaya putih, dia mengibaskan Pelindung Gong, yang kecepatannya tidak bisa menandingi kecepatannya, dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan Wang Chen. Merasakan Penatua Liao semakin dekat, Zhang Xuan bisa merasakan niat membunuh yang dingin di belakangnya. Ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius saat ini. Bahaya sedang mendekatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari Demon muncul, kekuatannya luar biasa. Kekuatan ini setidaknya harus berada di puncak bintang level 9, bukan? Wang Chen saat ini akan merasa sangat sulit untuk melawannya. Mungkin, jika itu satu lawan satu, maka dengan mengandalkan delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, Matarosevins, penindasan garis keturunan, dan kuil petapa sembilan surga atau neraka shuro, Wang Chen mungkin memiliki kualifikasi untuk melawannya. Tapi sekarang, masalah utama bukan hanya pada pembangkit tenaga listrik ini. Di belakangnya, ada pembangkit tenaga listrik star body rank 9 lainnya. Dengan keduanya menyerang bersama, bahkan jika Wang Chen memiliki aula sage sembilan surga, masih sulit baginya untuk menjadi lawan mereka. Berlari. Memikirkan hal ini, Wang Chen hanya punya satu pikiran. Memanfaatkan medan kompleks pegunungan dan hutan lebat untuk melarikan diri. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak peduli tentang hal lain. Dia langsung membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Meskipun demikian, Wang Chen sangat yakin dengan kecepatan langsungnya. Namun, di depan ras iblis, kecepatannya tidak memiliki banyak keuntungan. Dan melawan pembangkit tenaga listrik puncak star level 9 yang kuat, keunggulan Wang Chen dalam kecepatan hampir menghilang. Kalau terus begini, cepat atau lambat mereka akan menyusulnya. Bahkan mungkin menarik lebih banyak pengejar. Hanya dengan membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen memiliki kesempatan untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Siu-siu-siu-siu. Saat delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, esensi sejati melonjak dengan liar di dalam tubuh Wang Chen. Wus! Angin bersiul di telinganya. Kecepatan Wang Chen meroket dalam sekejap. Tiba-tiba, sosoknya menjadi buram. Dalam sekejap mata, Wang Chen sudah berlari sejauh seratus meter. Pelarian mereka dimulai pada saat ini. Pengejaran hidup dan mati kini sedang berlangsung. Nak, menurutmu kemana kamu akan pergi? Raungan marah terdengar. Penatua Liao, yang berdiri di belakang Wang Chen, berteriak dengan marah ketika dia melihat kecepatan Wang Chen meningkat dalam sekejap dan jarak di antara mereka secara bertahap semakin lebar. Menjelekkan. Dengan raungan marah, dia memilih untuk menjelekkan. Tercakup dalam sisik, hitam pekat dan bersinar. Pada saat ini, Penatua Liao seperti iblis. Setelah melakukan demonisasi, kecepatannya meningkat lagi, dan dia mulai secara bertahap menutup jarak antara dia dan Wang Chen. Bajingan. Merasakan hal ini, Wang Chen mengutup dalam hati. Butir-butir keringat mulai menetes dari keningnya. Ledakan hijau. Dengan raungan marah, Wang Chen langsung memadatkan ledakan hijau. Astaga. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ledakan hijau itu terlempar ke belakang. Mendesis. Energi yang kuat saling bergesekan, menghasilkan suara mendengung yang tajam. Astaga. Lampu hijau berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, ledakan hijau mendekati Penatua Liao dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, hati Penatua Liao berteriak ketakutan. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Kilatan cahaya biru yang dengan cepat melesat ke arah Penatua Liao sangatlah tidak mencolok, namun kekuatan yang dipancarkannya begitu besar hingga membuat Penatua Liao ketakutan. Pupil mata Tetua Liao mengerut saat melihat hal ini. Pergi. Dalam sekejap, sosoknya berkedip, dan dia mencoba menghindar ke samping. Saya tidak bisa terkena lampu hijau. Ini adalah pemikiran terkuat dalam benak Penatua Liao. Boom. Namun, meski begitu, ledakan cahaya cian masih terjadi di bawah kendali terampil Wang Chen. Semburan cahaya cian Wang Chen begitu tiba-tiba dan cepat sehingga Penatua Liao, yang mengejarnya dengan kecepatan penuh, menjadi lengah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menghindarinya dengan mudah? Gemuruh. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Setelah ledakan-ledakan hijau, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Gemerisik. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang, berubah menjadi pecahan. Daun-daun beterbangan dengan liar, dan batu-batu besar hancur. Lapisan demi lapisan gelombang yang tampaknya besar bergulung ke segala arah, menutupi segala sesuatu saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghancurkan segalanya. Lampu hijau membubung ke langit, menutupi matahari dan membuat dunia redup. Debu beterbangan di udara, menghalangi pandangan ke depan. Untuk sesaat, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Engah. Darah berceceran di mana-mana. Di bawah ledakan mendadak-ledakan hijau Wang Chen, Penatu Aliao, yang mengejar Wang Chen dengan kecepatan penuh, terlempar ribuan meter jauhnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia terengah-engah. Sisik pelindung di tubuhnya, yang tumbuh setelah demonisasi, sekarang compang kemping karena pengaruh gelombang udara dan energi yang merusak. Faktanya, jika bukan karena Penatu Aliao telah dirasuki setan, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya karena serangan itu. Penatu Aliao, kamu baik-baik saja. Ketika Tetua Aliao diterbangkan, pelindung Gong, yang datang terlambat satu langkah, buru-buru bergegas ke sisi Tetua Aliao dan bertanya, apa yang terjadi? Pada saat ini, Penatu Agong berada dalam kondisi yang menyedihkan di bawah gelombang energi. Namun, dibandingkan dengan Penatu Aliao, kondisinya jauh lebih baik. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Kejar dia, bunuh dia, kita harus membunuhnya. Penatu Aliao meraung histeris saat dia merasakan gelombang rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Dia hanyalah seorang kultifator tubuh bintang level 8. Bukankah dia sama lemahnya dengan semut di mata Tetua Aliao? Dengan kekuatannya yang hanya tinggal setengah langkah dari peringkat bulan mistik, bukankah mudah baginya untuk membunuh seorang ahli bela diri peringkat bintang 8 dengan kekuatan puncak peringkat bintang 9? Namun, dia terlalu ceroboh. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka bajingan Wang Chen akan bisa menggunakan teknik seperti itu. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Hati-hati dengan serangan diam-diamnya. Hati-hati dengan ruangnya. Penatu Aliao menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada pelindung gong. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah mendengar kata-kata Penatu Aliao, penjaga gong mengangguk setuju. Begitu dia selesai berbicara, kilatan dingin melintas di matanya, dan dia mengejar Wang Chen lagi. Dia tidak bisa membiarkan orang ini lolos. Belum lagi fakta bahwa dia memiliki peta tempat pemakaman para dewa sejati. Bahkan pelindung gong dan lu hou, yang terjebak di ruang angkasa, adalah orang-orang yang perlu dia selamatkan. Jika mereka gagal kali ini, maka kutus bulan iblis akan benar-benar dipermalukan. Seorang pelindung akan mati begitu saja. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin ditanggung oleh kutus bulan iblis. Tubuh bintang level 8 Mengingat kekuatannya sebagai badan bintang level 9, dia percaya bahwa selama dia berhati-hati, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapinya. Astaga! Sosok pria itu melintas dan dia menghilang di tempat. Hahaha! Penatua Liao terengah-engah saat dia melihat pelindung gong mengejarnya. Bajingan, nak, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Penatua Liao, yang telah kehilangan seluruh harga dirinya, meraung dengan marah. Mungkin karena rasa sakit di tubuhnya, tapi ekspresinya bahkan lebih mengerikan. Huff! Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat berikutnya, Penatua Liao menarik nafas dalam-dalam dan mendengus keras. Dia segera mengeluarkan ramuan dan menelannya. Kemudian, dia segera duduk bersila dan bermeditasi. Dia perlu berkultivasi dan pulih. Adapun anak itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyerahkannya kepada pelindung gong. Pada saat ini, Penatua Liao lebih mengkhawatirkan Tuan Muda. Tuan Muda membawa Penatua Niudan yang lainnya untuk mengejar orang yang bertarung demi pedang menangis darah. Saya ingin tahu apa hasilnya sekarang. Namun, dengan kekuatan Penatua Niudan yang lainnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Hal ini membuat Penatua Liao bersemangat untuk pulih secepat mungkin sehingga dia dapat pergi ke sisi Tuan Muda untuk mendukungnya. Hahaha! Angin bersiul melewati telinganya. Seribu meter di belakangnya, ada sosok lain yang mengejarnya. Sepertinya ahli sebelumnya terluka. Ketika Wang Chen melihat ahli yang mengejarnya tidak terlihat, senyum dingin muncul di wajahnya. Letusan ledakan lampu hijau yang tiba-tiba pasti membuatnya cukup terluka, bukan? Itu adalah cara terbaik untuk melancarkan serangan diam-diam. Untuk saat ini, hanya ada satu orang yang mengejarnya. Apalagi kekuatannya jauh kalah dengan ahli sebelumnya. Ini memberi Wang Chen sebuah ide. Membunuh. Inilah yang dipikirkan Wang Chen. Dengan pemikiran ini, Wang Chen dengan cepat membawa pria itu pergi, dan dia dengan sengaja mengontrol jarak di antara mereka. Raja Shuro sangat membutuhkan daging dan darah. Daging dan darahmu sangat cocok untuknya. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini, Aula Suci Sembilan Surga telah menyempurnakan seorang arhat. Untuk saat ini, Wang Chen tidak berencana untuk terus menyempurnakan arhat. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa arhat hanya ada delapan belas. Enam arhat saat ini tidak terlalu kuat. Ada pun dua belas arhat yang tersisa, seberapa berharganya masing-masing. Wang Chen tidak akan menggunakannya dengan gegabuh. Pria di belakangnya juga berada di sekitar bintang level sembilan, yang sangat cocok untuk meningkatkan kekuatan Raja Shura. Domain Shura juga sangat kuat. Bagaimana Wang Chen bisa lupa? Dalam keadaan seperti itu, cibiran di wajahnya menjadi semakin intens. Setengah jam kemudian, Wang Chen memimpin pria itu ke hutan lebat jauh di pegunungan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbalik, tapi dia tidak lari. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengubah momentumnya dan bergegas menuju pelindung gong. Enam jalan reinkarnasi, Domain Shura. Wang Chen berteriak dengan marah sambil dengan cepat menjepit segel dengan tangannya. 1520. Enam jalan reinkarnasi, Domain Shura. Setelah memasuki hutan lebat, Wang Chen tiba-tiba berbalik dan menerkam ke arah pria yang mengejarnya. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan cepat mengambil segel dan menampilkan Domain Shura. Suara mendesing. Saat Wang Chen mencabut segelnya, siklus surgawi berubah dalam sekejap. Neraka Shura yang dalam dan suram mulai muncul pada saat ini dan jatuh dari langit menuju penjaga gong. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, penjaga gong yang telah berlari jauh-jauh, tiba-tiba mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Sambil berteriak, penjaga gong tiba-tiba menghentikan momentumnya dan hendak berbalik dan pergi. Dia tidak bisa memasuki ruang lawan. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Bagaimana bisa penjaga gong berani ceroboh setelah melihat apa yang terjadi pada penjaga Chang? Ingin pergi? Huff! Tetap di sini. Bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan penjaga gong pergi begitu saja? Dia mencibir dan berteriak dengan suara yang dalam. Pergi! Begitu suaranya turun, Wang Chen tiba-tiba melambaikan kedua tangannya. Gemuruh! Dunia berguncang dan gemuruhnya memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, domainnya berakselerasi dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Reaksi penjaga gong masih agak lambat. Saat ini, dia masih belum punya waktu untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia masih diselimuti oleh domain shuro. Gerbang shuro, buka! Puluhan ribu shuro, dengarkan perintahku. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak lagi dengan suara yang dalam. Karena penjaga gong telah memasuki domain surah miliknya, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Neraka shuro adalah tempat pemakaman penjaga gong. Saat Wang Chen meledakkan segelnya, seluruh neraka shuro bergetar hebat. Sesaat kemudian, sebuah pintu perlahan muncul di langit berwarna merah darah. Retak-retak-retak. Pada saat ini, pintu mengerikan yang tingginya ratusan kaki mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Di tengah suara gemuruh, pintu perlahan terbuka. Bajingan. Berada di neraka shuro, penjaga gong merasakan ada sesuatu yang salah saat dia merasakan niat bertarung dan niat membunuh yang tak terbatas. Ini bukanlah tempat yang sederhana. Jika dia tetap di sini, dia mungkin menghadapi bahaya besar. Bagaimana penjaga gong tidak marah dan tertekan. Niat bertarung ini. Niat membunuh ini. Shuro. Pada saat berikutnya, penatua gong berseru kaget saat dia melihat ke arah gerbang yang muncul di langit dan perlahan terbuka. Asteris desis, Asteris. Dia menghirup udara dingin. Shuro. Dia tahu. Dia tahu di mana dia berada. Medan perang shuro. Neraka shuro. Ruang milik Wang Chen ternyata adalah medan perang shuro. Sebagai anggota klan iblis, pelindung gong sangat menyadari kekuatan surah. Shuro ini dilahirkan untuk menjadi agresif. Semakin banyak mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Kali ini merepotkan. Merobek. Memikirkan hal ini, pelindung gong tidak peduli lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, tangannya dengan kuat merobek domain. Tersebut. Dia ingin mengobrak abrik langit dan bumi ini. Dia ingin mengobrak abrik ruang ini. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, saat orang ini memanggil surah, itu akan merepotkan. Pergi. Retak-retak-retak. Namun, saat pelindung gong hendak merobek ruang dan melarikan diri, gerbang asura telah terbuka sepenuhnya dengan suara yang teradam. Bagaimana Wang Chen bisa memberi kesempatan kepada pelindung gong untuk merobek ruang tersebut? Saat dia berteriak, gerbang shuro bergetar. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Astaga, 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 astaga. Pada saat ini, di dalam medan perang asura yang tak terbatas, niat membunuh dan niat bertarung langsung melonjak entah berapa kali. Beberapa sosok shuro muncul. Pada saat berikutnya, shuro ini berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menuju pelindung gong. Dong, dong. melambaikan tongkat di tangan mereka, surah menampilkan pemandangan yang ganas. Desir. Pada saat yang sama, pelindung gong mulai bergerak. Dia tiba-tiba merobek ruang itu. Dalam sekejap mata, retakan besar muncul di medan perang asura saat Xiao Chen mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga. Selanjutnya menyebar ke segala arah. Namun, medan perang surah tidak runtuh dalam sekejap. Bagaimanapun, medan perang surah jauh lebih kokoh daripada aula petapa sembilan surga. Jika itu adalah aula sage sembilan surga, dibawah kekuatan penuh dari pelindung gong, dengan kekuatan ledakan tubuh bintang peringkat sembilan, itu mungkin benar-benar runtuh. Namun, medan perang surah tidaklah mudah. Khususnya, jiwa ilahi Wang Chen saat ini sangat kuat. Setelah menyerap cairan spiritual yang tak ada habisnya dan menyatu dengan kekuatan roh patua carefree, kekuatan roh Wang Chen bahkan bisa dikatakan telah melampaui level bintang level sembilan, yang membuat medan perang surah semakin kuat. Pada saat ini, di bawah perlindungan Wang Chen, meskipun retakan masih terkoyak di medan perang surah, retakan tersebut dengan cepat sembuh setelah muncul. Melihat pemandangan ini, ekspresi pelindung gong sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan penuhnya, tidak akan ada efek sama sekali. Saat dia melihat retakan yang baru saja robek dengan cepat sembuh, ekspresinya berubah menjadi ganas. Dia tidak menyangka kekuatan roh pria terkutuk itu begitu kuat. Dan kegagalan kesempatan ini berarti pelindung gong tidak mempunyai peluang lagi. Karena saat ini, medan perang surah di belakangnya telah mencapai pelindung gong. Satu, dua, sepuluh, seratus. Dalam sekejap mata, medan perang surah penuh sesak. Saat kekuatan dan kekuatan roh Wang Chen meningkat, medan perang surah yang bisa dia panggil menjadi semakin menakutkan. Bunuh. Dengan rawungan yang keras, medan perang surah menyerang pelindung gong dalam sekejap mata. Bum-bum-bum. Angin kencang menderu-deru, niat membunuh melonjak, dan semangat juang melonjak. Menghadapi serangan medan perang surah, ekspresi pelindung gong sangat serius. Meskipun kekuatan surah battlefield hanya berada di level bintang level satu atau dua, atau bahkan di puncak bintang level tiga. Namun, ada terlalu banyak surah battlefield. Bahkan dengan kekuatan bintang level sembilan miliknya, dia tidak berani gegabuh. Hef, nak, apa menurutmu orang-orang ini bisa membunuhku? Kamu terlalu naif. Pelindung gong menarik nafas dalam-dalam dan mencibir sambil melihat Wang Chen yang tenang di kejauhan. Membunuh. Pada saat berikutnya, dengan rawungan yang keras, sosok pelindung gong melintas, dan dia dengan cepat melancarkan serangan balik. Senjata ilahi di tangannya muncul, dan di bawah kendalinya, senjata ilahi itu mulai bergoyang. Desir. Energi pedang melonjak, dan cahaya pedang membubung ke langit. Gelombang niat dingin menyebar ke segala arah. Mati. Dengan rawungan yang sangat keras, pergelangan tangan pelindung gong tiba-tiba bergetar, dan dia melancarkan gerakan pertamanya. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal. Tidak ada gerakan yang bisa dibicarakan, tapi kekuatan tak tertandingi yang terkandung di dalamnya dengan jelas menunjukkan kekuatannya sebagai badan bintang level sembilan. Di bawah rangsangan energi iblis, senjata sucinya sedikit bergetar, mengeluarkan suara mendengung. Kemanapun cahaya dingin lewat, darah berceceran, daging, dan darah berceceran. Dengan satu gerakan, mengandalkan kekuatan bintang level sembilan miliknya, pelindung gong langsung membunuh empat atau lima medan perang surah. Menghadapi ahli yang begitu kuat, bagaimana medan perang surah biasa ini bisa menandinginya. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saat darah berceceran dan daging serta darah berceceran, bau darah langsung memenuhi udara. Di udara, bau darah dan kematian mulai muncul, tapi itu seperti stimulan yang menstimulasi syuro yang tersisa. Medan perang surah ini tidak hanya menjadi penakut karena kekuatan pelindung gong atau fakta bahwa rekan-rekan mereka terbunuh, tetapi mereka menjadi semakin gila. Para asura terus berlari menuju pelindung gong dalam hirup pikup dengan raungan dan geraman mereka. Tongkat kerajaan di tangannya berayun, dan semangat juangnya melonjak. Seolah-olah mereka tidak akan beristirahat sampai mereka membunuh pelindung gong. Langit dan bumi membeku. Melihat kelompok medan perang surah yang menyerbu ke arahnya, dan merasakan kegilaan dari medan perang surah ini, pelindung gong mengerutkan alisnya. Di dunia es dan salju, dia langsung menggunakan jurus terkuatnya. Wuss! Dengan ayunan pedangnya, cahaya dingin memenuhi udara, menutupi langit. Angin menderu-deru. Di tengah energi pedang dan gelombang udara yang gila, udara sepertinya membeku saat ini. Di bawah pengaruh aura iblis yang kuat, dunia sepertinya kehilangan warnanya. Suhu di seluruh medan perang surah mulai turun dengan cepat. Diiringi angin dingin, penurunan suhu yang tiba-tiba membuat orang merasa sedikit kedinginan. Wuss! Kemudian, di tengah angin dingin ini, kepingan salju mulai bermunculan. Benar, kepingan salju. Dalam sekejap, seluruh medan perang surah berubah menjadi negara es dan salju. Kepingan salju semakin besar dan besar, dan akhirnya mencapai ukuran bulu angsa. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam terkejut. Dengan satu gerakan, dunia berubah warna, dan salju tebal berterbangan. Apakah ini kekuatan seorang bintang tingkat menengah sembilan? Ini sangat kuat. Ding ding ding. Retak retak retak. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Wang Chen semakin terkejut? Saat salju berputar-putar di udara, para asura yang menerkam ke arah pelindung gong mulai melambat pada saat ini. Kemudian, lapisan es putih dengan cepat muncul di tubuh mereka. Es terus mengembang dan menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, semua gerakan surah Battlefield membeku, dan tubuh mereka menjadi kaku. Dalam sekejap mata, medan perang surah benar-benar berubah menjadi patung es, dan membeku di tempat. Wang Chen benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja dia saksikan. Ini, kemampuan macam apa ini? Langkah macam apa ini? Hampir seribu meter. Saat ini, Wang Chen merasa tubuhnya akan membeku. Bisa dibayangkan betapa kuatnya gerakan ini. Merusak. Saat hampir seratus medan perang surah diubah menjadi patung es dengan dia sebagai pusatnya, pelindung gong mencibir dan meraung. Cahaya dingin menyala, dan pedang panjang itu jatuh. Retak-retak-retak. Kemanapun pedang itu lewat, serangkaian suara retakan bisa terdengar. Patung es itu langsung hancur karena serangan pedang. Para asura, yang awalnya hidup dan sehat, kini hancur total oleh suara kehancuran. Terima kasih telah menonton!